Desir-desir-desir. Ombak begelombang di Laut Purba, naik dan turun. Sejauh mata memandang, itu adalah bercak merah muda. Itu bukan lagi lautan perunggu peringkat 1, melainkan lautan baja merah. Keempat dinding bukaan itu adalah lapisan cahaya tipis, tanda tahap awal peringkat 2. Seluruh Laut Purba Baja Merah menempati 44 persen aperture. Di udara di atas laut, jangkrik musim-semi musim gugur muncul. Setelah hampir satu tahun pemulihan, sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Semula tubuhnya tidak berkilau, kasar dan kusam, seperti kayu bakar yang busuk. Tapi sekarang, sepertinya ternodaminya. Awalnya, sayapnya seperti daun layu tertiup angin musim gugur, dan terdapat banyak celah di tepinya. Tapi sekarang, ada sedikit warna hijau, dan garis hitam digambar di tepi sayap, membentuk busur utuh tanpa celah. Jangkrik musim-semi musim gugur, musim-semi dan musim gugur. Jadi begitu, agar bisa pulih, ia perlu mengalami musim-semi dan musim gugur. Sejak kelahiran kembali, satu tahun telah berlalu, yang juga merupakan siklus musim-semi dan musim gugur, sehingga telah pulih. Fang Yuan menatap jangkrik musim-semi musim gugur, dan pikirannya mulai berpikir, pemahamannya tentang jangkrik musim-semi musim gugur semakin dalam. Master Gu menyempurnakan Gu, memelihara Gu, dan menggunakan Gu. Penggunaan, dikategorikan ke dalam ribuan kategori. Fang Yuan berinteraksi dengan jangkrik musim-semi musim gugur siang dan malam, dan pemahamannya tentang jangkrik musim-semi musim gugur perlahan terakumulasi dan semakin dalam. Tetapi jangkrik musim-semi musim gugur masih sangat lemah, dan hanya berhasil merangkak beberapa langkah ke depan dari jurang kematian. Ia hanya dapat menggunakan auranya untuk menekan cacing Gu, dan meningkatkan efek penyempurnaan tunggal. Sedangkan untuk fusi cacing Gu, tidak ada gunanya. Ada cacing Gu mistis lainnya yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan fusi. Setiap orang memiliki spesialisasinya masing-masing, dan jangkrik musim-semi musim gugur hanya memiliki kemampuan untuk terlahir kembali. Selain jangkrik musim-semi musim gugur, di permukaan laut, cacing likor yang gemuk telah meringkuk menjadi bola, mengambang di laut, bersenang-senang. Light Boar Gu yang mirip kepik, dan Jade Skin Gu yang mirip giok terbang mengelilingi satu sama lain. Fang Yuan perlahan membuka matanya, dan perlahan membuka telapak tangan kanannya. Di tengah telapak tangannya, ada bulan sabit dan dua bintang segi lima. Itu adalah Little Light Gu dan Moon Light Gu yang berada di sana. Fang Yuan duduk bersila di tempat tidur dan mengalihkan pandangannya ke tempat tidur. Ada tiga kantong uang di tempat tidur, dua menggembung dan separuh lainnya mengempis. Selain itu, ada juga gading Raja Babi Hutan yang seputih salju. Bentuknya seperti gading gajah, tergeletak dengan tenang di atas spray di samping kaki Fang Yuan. Setelah tim siklis Nake mencoba yang terbaik untuk membunuh Raja Boar, mereka diserang oleh sekelompok Serigala Petir. Sebagian besar daging Raja Babi Hutan dimakan oleh Serigala Petir, hanya menyisakan dua taring seputih salju sebagai rampasan perang paling berharga. Menurut aturan suku, sebagai salah satu anggota yang membunuh Raja Babi Hutan, Fang Yuan menerima salah satu taring Raja Babi Hutan secara gratis. Fang Yuan memandangi barang-barang di depannya dengan ekspresi serius, saya tidak punya banyak batu Yuan yang tersisa, itu hanya cukup untuk satu fusi. Setelah peleburan ini, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, keuangan saya akan runtuh. Tetapi jika saya tidak melebur tepat waktu, dalam waktu kurang dari 10 hari, batu Yuan saya akan terus habis, dan saya bahkan akan kehilangan kesempatan untuk melebur. Fang Yuan memelihara tujuh cacing gu, dan beban keuangannya cukup besar. Dan karena bakat kelas C-nya, dia menggunakan cacing likor berkali-kali agar bisa berkultivasi dengan cepat. Dengan demikian, pengeluaran batu Yuan lebih tinggi dari orang normal. Baru-baru ini, dia tidak menggunakan batu Yuan untuk mengisi kembali esensi purba dengan cepat. Laut baja merah di tubuhnya adalah hasil pemulihan dirinya. Fang Yuan telah lama memegang batu Yuan, menghitung biaya hidupnya. Batu Yuan tidak bisa digunakan begitu saja. Situasi saat ini seperti dia akan jatuh dari tebing, dan mengandalkan rumput liar di tangannya untuk sementara menjaga tubuhnya di tepi tebing. Namun seiring berjalannya waktu, rumput liar di tangannya mulai rontok. Jika dia tidak melakukan upaya yang berisiko, dia akan segera jatuh dari tebing. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menggunakan rumput liar di tangannya untuk memanjat tebing. Jika dia berhasil, dia akan bisa mendapatkan aset keluarga, dan naik ke level lain, dan segalanya akan terlihat baru. Jika gagal, dia akan terjatuh, dan jika ingin bangkit kembali, dia harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Apapun yang terjadi, ayo kita mulai. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, tatapannya penuh tekat. Gu babi putih, gu kulit giok. Kedua cacing gu keluar dari celahnya bersama pikirannya, dan melayang di depan Fang Yuan. Sekering, Fang Yuan berteriak dalam hatinya, dan White Boar Gu dan Jade Skin Gu tiba-tiba meledak dengan cahaya putih yang menusuk, dan bertabrakan satu sama lain. Tabrakan ini tidak bersuara, namun menghasilkan bola cahaya. Cahaya putih itu bahkan lebih menyelaukan dari sebelumnya. Ini berarti kedua kesadaran Fang Yuan menyatu. Fang Yuan menggunakan kesadarannya untuk mempertahankan bola cahaya putih, dan pada saat yang sama, mengeluarkan batu Yuan dari tasnya, dan melemparkannya ke dalam bola cahaya. Bola cahaya menelan batu Yuan, dan hanya bubuk yang tersisa, jatuh ke tempat tidur. Setiap kali ia menelan sepotong, ujung bola cahaya akan sedikit melebar. Bola cahaya itu menyerap esensi purba alami, dan menjadi semakin besar. Perlahan-lahan, ukurannya berubah dari ukuran wastafel menjadi seukuran penggilingan batu. Ini tentang waktu, Fang Yuan menyipitkan matanya, dan meraih gading salju raja babi hutan di tangannya, dan melemparkannya ke dalam bola cahaya. Jika ada yang melihat ini, mereka akan berteriak kaget. Karena resep White Boar Gu dan Jade Skin Gu untuk memurnikan White Jade Gu telah diketahui oleh semua orang selama ribuan tahun, namun belum pernah ada yang mendengar tentang penambahan gading salju King Boar. Namun, tidak memilikinya di masa lalu bukan berarti tidak memilikinya di masa depan. 150 tahun kemudian, seorang Master Gu menyempurnakan resep ini, dan menemukan bahwa menambahkan gading babi hutan akan meningkatkan tingkat keberhasilan fusi secara signifikan. Fang Yuan telah terlahir kembali 500 tahun yang lalu, dan tentu saja mengetahui trik ini. Begitu gading salju dilemparkan ke dalam bola cahaya, terjadi perubahan ajaib. Cahaya putih yang awalnya menyilaukan langsung menjadi lembut. Awalnya, itu hanya menembak secara membabi buta ke segala arah, tapi sekarang, ada semacam cahaya yang beriak, dan Reed mengalami perubahan antara terang dan gelap. Di bawah tatapan Fang Yuan, bola cahaya itu perlahan menyusut, dan akhirnya menghilang ke udara. Gu kulit giok dan gu babi putih telah hilang, dan seekor cacing gu baru diam-diam melayang di depan Fang Yuan. Bentuknya seperti kerikil oval, seluruhnya berwarna putih. Namun warna putih ini bukanlah putih kertas nasi, atau putih susu seperti susu, melainkan sejenis putih dengan kilau batu giok. Ini adalah gu giok putih peringkat 2. Pada titik ini, Fang Yuan menghirup udara keruh, dan batu di hatinya menetap. Jangan lihat proses ini, sepertinya sangat sederhana. Tapi ternyata tidak. Pertama, untuk memadukan kesadaran, seseorang harus mampu melakukan banyak tugas. Orang biasa menggambar lingkaran dengan satu tangan, dan menggambar kotak dengan tangan lainnya, ini multitasking. Banyak orang merasa kesulitan untuk melakukan hal ini, apalagi tingkat kesulitan multitasking yang semakin tinggi. Seseorang harus memiliki akumulasi yang tak terhitung jumlahnya, kultivasi yang sungguh-sungguh, dan menanggung kegagalan dan kemunduran yang tak terhitung jumlahnya, serta sejumlah bakat tertentu untuk dapat melakukan banyak tugas. Fang Yuan dapat melakukan ini dengan mudah, itu semua karena akumulasi yang tebal selama 500 tahun, dan tidak sedikit pun yang dapat dipalsukan. Kedua, pemahaman dan pengetahuan tentang cacing gu. Semakin dalam pemahaman master gu tentang cacing gu, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan fusinya. Ini juga merupakan wawasan mendalam yang akan diketahui secara luas sekitar 300 tahun mendatang. Jadi, semakin lama uom gu digunakan, semakin tinggi tingkat keberhasilan fusinya. Ketiga, resep yang benar dan unik. Misalnya, kali ini penambahan gading salju seperti sentuhan akhir, tiba-tiba meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 20%. Efeknya sungguh luar biasa. Beberapa resep tersebar luas di dunia ini, namun banyak juga resep yang disayangi dan tidak disebarkan. Misalnya, Mon Light Gu di desa Gu Yue, resep untuk memperbaikinya hanya ada di tangan beberapa tetua klan, serta beberapa generasi pemimpin klan. Hal ini terutama berlaku untuk resep-resep rahasia yang dapat mencapai revolusi kelima dan seterusnya. Mereka disembunyikan oleh para master gu, menghargai mereka sama seperti nyawa mereka. Banyak master gu yang tidak mau memberikan mereka sampai mereka berada di ambang kematian. Namun bahkan dengan tiga poin ini, tidak ada cara untuk mencapai kesuksesan mutlak. Bahkan orang seperti Fang Yuan, dengan ingatannya selama 500 tahun, pengalaman yang sangat kaya, pemahaman mendalam tentang cacing gu, mampu melakukan banyak tugas, dan mengetahui banyak resep. Namun masih ada kemungkinan gagal saat dia menggabungkan cacing gu. Hanya bisa dikatakan tingkat kegagalannya relatif rendah. Perpaduan cacing gu bisa dikatakan semacam sublimasi kehidupan, semacam ciptaan. Ini memadatkan waktu hingga batasnya, memungkinkan proses evolusi yang panjang berkembang dalam sekejap. Di bumi, satu-satunya yang bisa melakukan ini hanyalah para dewa. Tidak diragukan lagi, ini adalah keajaiban hidup. Para master gu menggunakan manusia untuk menciptakan keajaiban, bagaimana mereka bisa sukses setiap saat. Jika mereka berhasil setiap saat, mereka bukanlah manusia, melainkan dewa. 102. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh hari berlalu. Di dalam gunung, di hutan batu bawah tanah. Mencicit-mencicit. Lusinan monyet batu bermata giok muncul di udara, sosok buram mereka berkedip-kedip. Mereka melompat dan melompat, melancarkan serangan sengit ke Fang Yuan. Jika sebelumnya, Fang Yuan pasti akan mundur. Tapi sekarang, dia berdiri di tempat, ekspresinya dingin dan tidak bergerak. Monyet batu itu menabrak, mencakar, dan menggigit tubuh Fang Yuan, mengeluarkan suara yang tajam, seolah-olah mereka tidak menyerang seseorang, melainkan pilar batu giok yang kokoh. Cahaya giok putih samar menempel erat di tubuh Fang Yuan. Lapisan cahaya ini jauh lebih tipis daripada lampu hijau giok milik Jade Skin Gu. Namun pertahanannya dua kali lebih kuat. Pertahanan Jade Skin Gu paling mampu menahan serangan 16 monyet batu secara serentak. Namun sekarang, Fang Yuan menghadapi lebih dari 30 monyet batu sendirian. Di atas panggung, aku bisa menghancurkan pertahanan Jade Skin Gu Fang Zheng dengan tangan kosong, tapi jika Fang Zheng menggunakan White Jade Gu ini, bahkan jika tulangku patah, aku tidak akan bisa mematahkan pertahanan ini. Fang Yuan merenung, dan pada saat yang sama, dia membagi sebagian perhatiannya ke Laut Purba di celahnya. Di Laut Purba Baja Merah, Gu giok putih berada di dasar laut, menyerap esensi purba. Permukaannya juga memancarkan cahaya giok putih samar, seperti bola lampu. Setiap kali monyet batu menyerang Fang Yuan, permukaan White Jade Gu yang berbentuk oval ini akan sedikit berkedip. Pada saat yang sama, Fang Yuan merasa pengeluaran cairan primevalnya telah meningkat. Pertahanan Gu giok putih sama dengan Gu kulit giok, membutuhkan esensi purba yang konstan. Pada saat yang sama, semakin banyak serangan yang diterimanya, semakin banyak pula cairan primeval yang dikeluarkan. Fang Yuan menyimpulkan dalam hatinya. Pada saat yang sama, ia melancarkan serangan baliknya. Pukulan dan tendangan menciptakan hembusan angin. Gerakannya sederhana dan kejam, cepat dan ganas. Meskipun Gu babi putih telah menghilang, kekuatan yang diberikannya kepada Fang Yuan masih ada di tubuh Fang Yuan. Semakin banyak monyet batu yang diserang oleh Fang Yuan, ada yang terlempar dan menabrak pilar batu, ada pula yang tewas di udara. Setelah berubah menjadi batu, mereka jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Pada saat yang sama, saat Fang Yuan melambaikan tangannya, pedang bulan terbang satu demi satu. Mereka seperti sabit malaikat maut, yang memanen nyawa monyet batu. Di bawah pengaktifan esensi purba baja merah, setiap serangan Mon Light Gu peringkat satu menghasilkan kerusakan terbesar pada monyet batu. Berderit-berderit. Monyet batu itu berteriak ketakutan dan terus mundur. Dalam waktu singkat ketika Fang Yuan melakukan serangan balik, sejumlah besar monyet batu telah musnah dan hanya tersisa lima atau enam. Fang Yuan membunuh satu sama lain. Monyet batu yang tersisa akhirnya hancur dan melarikan diri ke kedalaman hutan batu. Fang Yuan tidak mengejar tentara yang kalah. Sebaliknya, dia terus maju lebih jauh ke tengah hutan batu. Hari-hari ini, dia rajin mencari petunjuk selanjutnya tentang warisan tersebut. Saat dia terus menjelajah, dia sudah melangkah ke sekitar hutan batu, tapi dia tidak menemukan apapun. Fang Yuan memiliki pemahaman, samar-samar menebak pikiran biksu bunga anggur. Dia merasa bahwa petunjuk selanjutnya kemungkinan besar akan ditempatkan di tengah hutan batu bawah tanah ini oleh biksu bunga anggur. Semakin dalam dia masuk ke dalam hutan batu, semakin besar pilar batunya, dan semakin banyak kera batu yang ada. Saat Fang Yuan berjalan, dia menatap ke kejauhan. Di tengah hutan batu terdapat pilar batu terbesar. Sekalipun selusin orang dewasa berpegangan tangan dan memeluknya, mereka tidak akan bisa memeluknya. Pilar batu ini adalah tujuan selanjutnya. Namun, semakin dalam dia pergi, semakin besar ukuran kelompok monyet batu tersebut, dan semakin tinggi kesulitannya. Fang Yuan mengambil langkah penting dan menerobos garis peringatan kelompok monyet. Berderit-berderit-berderit. Dari lubang di pilar batu, monyet batu mata giyok yang marah keluar. Jumlahnya lebih dari seratus, dan mereka menerkam ke arah Fang Yuan. Fang Yuan berbalik dan berlari. Menghadapi serangan begitu banyak monyet batu, bahkan dengan gugiok putih, dia tidak akan mampu menahannya. Kelompok monyet batu mengejar Fang Yuan beberapa saat, dan satu demi satu, monyet batu menyerah dan berbalik. Secara bertahap, hanya tersisa 30 atau lebih monyet batu, tergantung di belakang Fang Yuan. Fang Yuan melihat waktunya telah tiba, dan berbalik untuk bertarung. Setelah satu ronde pertarungan, hanya tersisa beberapa monyet batu, dan mereka lari dengan panik, bahkan tidak berani kembali ke gua aslinya. Setelah beberapa putaran, Fang Yuan telah membunuh lebih dari seratus monyet batu. Di tengah perjalanan, ia melihat pecahan batu kera yang mati. Esensi purba tidak cukup. Fang Yuan memeriksa laut purba dan menghela nafas, tidak punya pilihan selain berhenti bergerak maju. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan menggunakan batu Yuan untuk pulih dengan cepat. Tapi sekarang, setelah memurnikan gugiok putih, batu Yuan miliknya sangat kurang, dan keuangannya benar-benar hancur. Fang Yuan mengambil bola mata batu giok yang berserakan di tanah, dan memasukkannya ke dalam tas. Seharusnya berada di bawah pilar batu di tengah, tapi untuk sampai ke sana, saya perlu membuka jalan. Perasaan ini semakin kuat, dan Fang Yuan melihat ke belakang untuk terakhir kalinya, dan membuka pintu batu, kembali ke ruang rahasia kedua. Di sudut ruang rahasia, ada beberapa barang lain-lain. Sebuah karunggoni kecil berisi ratusan manik-manik diok bola mata. Fang Yuan membukanya, dan menuangkan semua manik-manik diok yang telah dia bunuh hari ini. Manik-manik diok bertabrakan satu sama lain, menghasilkan serangkaian suara yang tajam. Ada lagi karunggoni berisi gading babi hutan. Namun kini, Fang Yuan tidak perlu lagi membunuh babi hutan. Dia menggunakan white boar gu dan jade skin gu untuk berhasil menyempurnakan white jade gu. Dengan hilangnya gu babi putih, kebutuhannya akan daging babi berkurang menjadi nol. White jade gu yang baru lahir lebih mirip jade skin gu, dan makanannya juga berupa batu giok. Gu kulit giok perlu makan 2 tael batu giok setiap 10 hari, sedangkan gu giok putih perlu memberi makan 8 tael batu giok setiap 20 hari. Biasanya, semakin tinggi pangkat gu, semakin lama jarak antar asupan makanan. Gu peringkat 2, sebagian besar, membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan. Gu peringkat 3 membutuhkan waktu lebih dari sebulan. Tentu saja, semakin tinggi pangkat gu, semakin banyak pula makanan yang dibutuhkannya. Rata-rata, biaya makan gu giok putih lebih mahal daripada gabungan gu kulit giok dan gu babi putih. Tetapi bagi Fang Yuan, dia memiliki hutan batu bawah tanah, dan tidak kekurangan batu giok. Pada saat yang sama, dia tidak membutuhkan daging babi, dan tidak perlu membunuh babi hutan, ini menyelamatkannya dari banyak masalah, dan banyak waktu. Mengikat mulut karung kecil, Fang Yuan mengambil kantong air dari kulit sapi di sampingnya. Kantong airnya menggembung, dan berisi anggur madu emas. Beberapa hari yang lalu, Fang Yuan mengandalkan gu kulit giok untuk menahan serangan lebah emas, dan mengumpulkan cukup banyak anggur madu dari sarang lebah. Aku hanya punya dua setengah keping batu Yuan sekarang. Sekarang saatnya pergi ke olah urusan dalam negeri, dan menyerahkan misi aset keluarga. Fang Yuan menyimpan kantong air dari kulit sapi, dan kembali ke terowongan bawah tanah, keluar dari celah dan kembali ke dunia luar. Saat ini, hari sudah senja. Senja musim dingin, cuacanya bagus, dan tidak terasa dingin. Matahari terbenam menunjukkan warna oranye merah yang hangat, dan sinar matahari yang cerah menyinari kanopi pohon pinus, menyinari gunung. Berjalan sendirian, dia berjalan menuju desa. Namun Fang Yuan tidak bergerak maju secara langsung, melainkan sengaja mengambil beberapa jalan memutar, untuk mengurangi kemungkinan ditemukannya gua rahasia retakan batu. Angin musim dingin bertiup di wajahnya, inilah rasa kebebasan. Saat dia di akademi, dia hanya bisa menyelinap di malam hari. Sekarang Fang Yuan telah naik ke peringkat dua, dia bisa masuk dan keluar dengan bebas di hari itu, dan tidak akan menimbulkan kecurigaan. Tentu saja, hal yang paling penting adalah dengan kematian siklis nake dan tiga lainnya, Fang Yuan memiliki satu batasan yang berkurang saat dia sendirian. Satu-satunya kendala adalah Fang Yuan sendirian sekarang, tanpa dukungan anggota timnya. Menyelesaikan misi bulanan klan akan lebih sulit lagi. Sekarang, setelah gelombang kecil, semua kelompok kecil telah selesai melakukan reorganisasi, dan Fang Yuan telah melewatkan kesempatan ini. Dan karena reputasinya, Fang Yuan diam-diam dikucilkan oleh Master Gu lainnya. Tidak mudah untuk bergabung dengan kelompok lain. Baiklah, semakin aku berkeliaran di luar, semakin sedikit orang yang memperhatikanku, dan semakin menguntungkan bagiku. Adapun misi bulanan klan adalah wajib, jadi saya harus menerimanya. Tetapi, memikirkan hal ini, mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin. Dia sudah merencanakan hal ini sejak lama. Di pihak klan, Master Gu wajib menerima setidaknya satu misi setiap bulan, namun misi tersebut tidak wajib diselesaikan. Jika misi tidak dapat diselesaikan, evaluasi akan dibatalkan. Ini adalah sesuatu yang hampir tidak ingin dilihat oleh semua Master Gu, jadi mereka melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Namun bagi Fang Yuan, apa yang disebut evaluasi bukanlah apa-apa. Berjalan ke desa, di jalan beraspal berwarna biru, ada banyak pejalan kaki yang tak ada habisnya. Biasanya saat ini adalah puncak lalu lintas manusia. Banyak Master Gu, setelah menyelesaikan misi mereka, kembali ke desa dengan luka-luka dan sosok yang menyedihkan. Para petani yang sudah seharian bekerja menyeret tubuh lelah mereka dengan telanjang kaki dan kaki berlumpur, diam-diam bergerak maju. Di dunia ini, hidup tidaklah mudah, ada kepahitan dan kesakitan. Matahari terbenam berangsur-angsur turun ke puncak gunung, menyebarkan sisa cahaya hangat terakhir. Kemudian cahaya ini dipecahkan oleh ranting-ranting pohon layu yang bersilangan, berubah menjadi pecahan waktu, bertebaran di dinding bambu hijau. Ah, mainanku! Seorang gadis berteriak sambil mengejar gasing di tengah kerumunan. Gasing yang berputar berguling ke kaki Fang Yuan, dan gadis itu menabrak kaki Fang Yuan, jatuh ke tanah. Aku minta maaf, aku minta maaf. Saya telah menyinggung Tuan Gu, mohon maafkan saya. Ayah gadis itu bergegas, melihat pakaian Fang Yuan, wajahnya pucat seperti kertas. Dia membawa gadis itu, berlutut di tempat, bersujud kepada Fang Yuan tanpa henti. Gadis itu sangat ketakutan hingga dia menangis, matanya beralih dari wajahnya yang merah muda dan lembut. Manusia di pinggir jalan melihat ini, dan semua mengambil jalan memutar, menghindari ke kiri dan kanan. Beberapa master Gu melontarkan tatapan dingin, namun segera mengalihkan pandangan. Jangan menangis, pembuat onar. Sang ayah kaget, marah dan takut, mengayunkan tangannya untuk menamparkan, namun ditangkap oleh Fang Yuan, tidak bisa bergerak. Ini hanya masalah kecil, tidak perlu khawatir. Fang Yuan tersenyum ringan, menepuk kepala gadis itu, menghiburnya dengan lembut, jangan takut, tidak akan terjadi apa-apa. Gadis itu berhenti menangis, menggunakan matanya yang berair untuk melihat ke arah Fang Yuan, merasa bahwa kakak laki-laki di depannya ini sangat lembut. Terima kasih Tuhan atas pengampunanmu, terima kasih Tuhan atas pengampunanmu. Ayah gadis itu menangis bahagia, bersujud kepada Fang Yuan tanpa henti. Fang Yuan terus bergerak maju. Rumah yang disewanya tidak jauh. Dan di bawah bangunan bambu itu, pamannya Bu Yue berdiri di atas tanah yang membeku, memandang Fang Yuan dari jauh, tampaknya sedang menunggunya. 103. Dengan kemampuan Gu Yue Dong Tu, dia secara alami dapat menemukan kediaman Fang Yuan. Hari ini, dia mengenakan pakaian guru Gu. Ada legging di kakinya dan ikat pinggang merah di pinggangnya. Dia bersih dan rapi, memancarkan aura keagungan yang samar. Dia melihat Fang Yuan berjalan perlahan, tatapannya tertuju pada ikat pinggang pemuda itu, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Hanya bakat kelas C, tapi dia sudah menembus peringkat 2 di usia 16 tahun, ini benar-benar tak terduga. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Tapi, kecepatan secepat ini, sebagian besar disebabkan oleh Wong Likor. Sayangnya, Wong Likor tidak dapat digunakan setelah mencapai peringkat 2. Selanjutnya, dia melihat senyum tipis di wajah Fang Yuan. Senyuman inilah yang membuat hati Gu Yue Dong Tu menjadi dingin. Kemudian, gelombang kemarahan melonjak di dalam hatinya, anak ini begitu tenang, apakah dia mengira dia menguasaiku? Fang Yuan berjalan perlahan, berhenti di depan Gu Yue Dong Tu. Dia tahu dia ada di sini untuknya. Benar saja, pamannya Gu Yue Dong Tu membuka mulutnya, Fang Yuan, menurutku kita bisa bicara. Berbicara tentang apa? Fang Yuan mengangkat alisnya sedikit. Gu Yue Dong Tu tertawa, tetapi mengubah topik, kamu tahu, saya berbeda, saya memulai karir saya pada usia 15 tahun. Pada saat itu, sedang terjadi gelombang serigala, dan banyak Master Gu yang mati. Tanpa pilihan lain, kami, para siswa, harus naik ke atas. Aku mempunyai bakat kelas B, dan mencapai peringkat 2 tahap awal pada usia 16 tahun, tahap atas pada usia 17 tahun, dan tahap puncak pada usia 18 tahun. Pada usia 19 tahun, saya sudah mulai menembus peringkat 3. Pada saat itu, saya pikir saya bisa naik ke peringkat 3 Gu Master pada usia 20. Hehehe, aku terlalu sembrono, dan meremehkan semua orang, selalu berpikir aku bisa melakukan apa saja. Saya bahkan maha kuasa, tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Pada usia 20, saya pergi menjalankan misi, dan dikalahkan oleh Master Gu Klan Siong. Pada saat itu, saya berada di ambang kematian, dan untungnya tetua ruang pengobatan membantu saya, menyelamatkan hidup saya. Tapi setelah itu, bakatku terbuang sia-sia, dan aku turun ke kelas C. Saya tidak dapat pulih selama 8 tahun penuh. Pada ulang tahunku yang ke-29, aku mulai mengevaluasi kembali diriku dan dunia ini. Saya menyadari bahwa kekuatan seseorang terbatas. Jadi bagaimana jika saya naik ke peringkat 3? Hidup dalam masyarakat ini, yang terpenting bukanlah kekuatan pribadi. Ini tentang bersosialisasi dengan orang lain. Aku memulainya kembali ketika aku berumur 30. Dia pensiun ke baris kedua pada usia 45. Selama periode ini, puluhan kali, ratusan Master Gu mengajukan petisi untuk memilih saya sebagai tetua klan. Meskipun kultivasi saya baru berada di puncak transisi kedua, dan saya tidak akan mampu mengambil langkah itu seumur hidup, saya tidak perlu melakukannya. Saya telah berhasil. Anggota klanku memanggilku, Penatua tersembunyi. Kebanyakan teman-temanku sudah meninggal, tapi aku masih hidup dan sehat. Terhadap para Master Gu yang berjuang di luar, pengaruhku masih ada. Sampai di sini, Gu Yue Dong Tu akhirnya kembali ke topik utama. Dia memandang Fang Yuan dan tersenyum. Fang Yuan, kamu masih terlalu muda dan belum berpengalaman, sama seperti saya saat itu. Dia berpikir bahwa dia bisa membuat keputusan sendiri dan melakukan apapun yang dia inginkan. He he. Dong Tu Gu Yue Dong Tu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, tetapi ketika Anda memiliki lebih banyak pengalaman dalam hidup, Anda akan memahami bahwa manusia adalah anggota masyarakat dan bukan binatang yang menyendiri. Terkadang, hidup mengharuskan Anda untuk menundukkan kepala dan menyerah. Bersikap ekstrim, liar, dan flamboyan hanya akan berujung pada isolasi dan kehancuran. Saya yakin Anda sudah merasakannya. Tidak ada kelompok yang mau menerima Anda, dan semua orang di sekitar Anda menolak Anda. Sekalipun Anda menerima misi untuk berpisah dari keluarga, apa yang dapat Anda lakukan? Anda sudah sendirian dan tidak memiliki peluang untuk menyelesaikan misi. Menyerah saja. Fang Yuan memandang pria parubaya di depannya dengan acuh-ta'acuh, ekspresinya tenang. Jika dia tahu dia memiliki pengalaman hidup selama 500 tahun, aku ingin tahu ekspresi apa yang akan dia miliki. Memikirkan hal ini, mata Fang Yuan menunjukkan sedikit senyuman. Padahal, pemikiran pamannya merupakan falsafah hidupnya sejak lama di kehidupan sebelumnya. Karena itu, dia menciptakan sekte setan sayap darah dan mengandalkan sistem dan hubungan manusia untuk menciptakan kekuatan yang sangat besar. Dengan satu panggilan, dia menguasai sumber daya dan melawan musuh yang kuat. Namun, ketika dia berhasil menembus peringkat enam, dia melihat pemandangan yang sangat berbeda. Di antara para Master Gu, peringkat lima menjadi manusia fana, dan peringkat enam menjadi abadi. Ketika dia berdiri di ketinggian ini dan melihat kehidupan lagi, dia tiba-tiba menyadari, kekuatan yang sangat besar memang merupakan bantuannya, tetapi juga merupakan beban dan beban yang sangat besar. Tidak peduli di dunia mana, hanya ada satu orang yang benar-benar bisa diandalkan, dan itu adalah dirinya sendiri. Hanya saja orang sering kali lemah. Mereka tidak tahan kesepian dan tidak tahan sendirian. Mereka suka mengejar keluarga, persahabatan, dan cinta untuk mengisi hati mereka. Mereka tergila-gila dengan kelompok tersebut dan takut sendirian. Begitu mereka mengalami kemunduran, mereka akan bersembunyi di dalam kelompok dan mengadu kepada keluarga dan teman-teman mereka. Mereka tidak berani menghadapi ketakutan dan kegagalan sendirian. Saat ada kepedihan, mereka sibuk membaginya. Saat ada kebahagiaan, mereka bersemangat untuk memamerkannya. Apakah Gu Yue Dong Tu berhasil? Tanpa ragu, dia berhasil. Dia tidak bisa melanjutkan jalur aslinya, jadi dia beralih ke jalur lain dan berjalan keluar dari langit. Namun, dia juga gagal. Dia menundukkan kepalanya karena kemunduran. Dia hanya seorang pengecut, tapi dia tetap bangga dengan pelariannya. Tentu saja, Gu Yue Dong Tu tidak tahu bahwa Fang Yuan telah menganggapnya pengecut. Dia melihat Fang Yuan tidak berbicara, jadi dia mengira Fang Yuan telah terintimidasi oleh kata-katanya. Dia melanjutkan, Fang Yuan, kamu bukan Fang Zheng, jadi saya akan jujur. Jika Anda bisa membatalkan rencana Anda untuk mewarisi properti keluarga, Anda bisa mendapatkan persahabatan saya dan memanfaatkan koneksi saya. Pada saat yang sama, saya akan memberi kompensasi kepada Anda dengan seribu keping batu Yuan. Saya tahu Anda kekurangan uang akhir-akhir ini. Anda bahkan telah menunda pembayaran sewa selama dua hari. Fang Yuan tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Paman, kamu jarang memakai pakaian ini, kan? Gu Yue Dong Tu terkejut. Dia tidak menyangka Fang Yuan tiba-tiba mengangkat topik ini. Namun, Fang Yuan benar. Dia sudah lama pensiun, dan set pakaian ini disembunyikan di bagian bawah kotak. Hari ini, ketika dia datang menemui Fang Yuan, dia sengaja mengenakan ini untuk meningkatkan daya persuasif dan pencegahannya. Fang Yuan menghela nafas. Ia memandangi pakaian Dong Tu milik Gu Yue dan berkata perlahan, pakaian seorang guru Gu tidak sebersih dan serapi ini. Perlu ternoda keringat, lumpur, dan darah, perlu compang kemping, baru kemudian tercium bau guru Gu. Kamu sudah tua, Tuan Paman. Anda kehilangan ambisi Anda ketika Anda masih muda. Dia telah menjalani kehidupan yang nyaman tahun ini. Telah merusak hatimu. Anda memperjuangkan harta keluarga bukan untuk ditanami, tetapi untuk mempertahankan kehidupan yang sejahtera. Bagaimana Anda bisa menghentikan saya dengan mentalitas seperti itu? Wajah Gu Yue Dong Tu langsung memucat, dan kemarahan muncul di hatinya. Di dunia ini, selalu ada sekelompok orang tua. Mereka berkeliling menjajakan pengalaman sosial, memperlakukan cita-cita orang lain sebagai khayalan, menganggap antusiasma orang lain sebagai kesembronoan, dan memperlakukan kegigihan orang lain sebagai kesombongan. Mereka seringkali menemukan rasa eksistensi dan superioritasnya sendiri dalam memberikan pelajaran kepada juniornya. Tanpa keraguan, Gu Yue Dong Tu adalah orang seperti itu. Dia ingin memberi pelajaran pada Fang Yuan. Tapi dia tidak menyangka bahwa Fang Yuan tidak hanya tidak mendengarkan dan tunduk padanya, dia bahkan datang untuk memberinya pelajaran. Fang Yuan, dia berteriak, sebagai sesepu Anda, saya membimbing Anda dengan niat baik. Saya mencoba membuju Anda, tetapi Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Huff, karena kamu ingin melawanku, lakukanlah. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda, saya sudah mengetahui detail misi pemisahan keluarga Anda. Anak muda, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. He he, saya ingin melihat bagaimana Anda menyelesaikan misi ini. Fang Yuan tertawa mengejek, tidak perlu bersembunyi sekarang. Karena konfliknya tidak dapat didamaikan, dia mungkin juga menikmati ekspresi menarik Gu Yue Dong Tu. Karena itu, dia mengeluarkan kantong air dari kulit sapi dan membuka tutupnya, sedikit rasa manis unik dari anggur madu melayang keluar. Menurutmu apa yang ada di dalamnya? Dia bertanya. Paman menjadi pucat karena ketakutan, hatinya tenggelam ke dasar. Bagaimana ini mungkin? Dari mana kamu mendapatkan anggur madu ini? Dia berteriak, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Fang Yuan mengabaikannya dan menutup tutupnya, memasukkan kembali kantong air ke dalam sakunya, dan berjalan menuju aula urusan dalam negeri. Kepala Paman dipenuhi keringat dingin, pikirannya berputar-putar. Dari mana dia mendapatkan anggur madu ini? Saya sudah mengatakan kepadanya bahwa selama dia menemukan grup lain, saya akan segera mendapat kabar. Apakah dia melakukannya sendirian? Tidak. Bagaimana mungkin? Dia tidak memiliki cacing Gu yang defensif. Seseorang pasti telah membantunya. Tidak. Yang penting sekarang bukanlah menemukan alasannya. Fang Yuan sudah mendapatkan anggur madu, dia akan menyerahkan misi itu. Memikirkan hal ini, hati Gu Yue Dong Tu sudah kacau, dia tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya. Dia segera menyusul Fang Yuan, Fang Yuan, tunggu, semuanya bisa didiskusikan. Fang Yuan tidak berbicara, dia terus berjalan, Gu Yue Dong Tu hanya bisa mengikuti di sampingnya. Jika seribu yuan batu tidak cukup, maka dua ribu, tidak, dua ribu lima ratus. Gu Yue Dong Tu terus menaikkan harga. Fang Yuan menutup telinga, tapi di dalam hatinya, dia punya ekspektasi terhadap keluarga ini. Gu Yue Dong Tu begitu cemas hingga terus menaikkan harga, sepertinya aset keluarga yang sebenarnya sangat berharga. Gu Yue Dong Tu berkeringat deras, melihat Fang Yuan tidak tergerak, wajahnya berubah seram, dan dia mengancam dengan suara rendah. Fang Yuan, sebaiknya pikirkan baik-baik. Apa yang akan terjadi padamu jika kamu menyinggung perasaanku? Hef, jika kamu kehilangan tangan atau kaki di kemudian hari, jangan salahkan aku karena kejam. Henry Fang tertawa. Gu Yue Dong Tu ini adalah orang yang sangat menyedihkan. Dia terikat aturan, kantong air jelas ada di depannya, tapi dia tidak berani merebutnya. Dia sangat pengecut, namun dia tetap ingin memperjuangkan keuntungan, bagaimana dia bisa berhasil. Tidak peduli di dunia mana, jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar harganya. Fang Yuan, jangan berpikir semuanya akan baik-baik saja hanya karena kamu mendapatkan aset keluarga. Izinkan saya memberitahu Anda, Anda masih terlalu muda, Anda tidak tahu apa itu masyarakat, apa bahayanya. Gu Yue Dong Tu meraung dengan suara rendah di telinga Fang Yuan. Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Dia melangkah ke aolah urusan dalam negeri di bawah tatapan marah Dong Tu. Sebenarnya dia tidak membenci pamannya ini, dia bahkan tidak membencinya. Dia telah melihat banyak orang seperti ini, dia dapat memahami orang seperti ini. Jika Fang Yuan memiliki cukup batu Yuan untuk mendukung budidayanya, dia bahkan tidak akan memperjuangkan aset keluarga ini. Namun, itu hanya keuntungan kecil, lalu bagaimana jika dia memberikannya kepada pamannya? Apa tujuan kelahirannya kembali? Itu bukan untuk bertarung dalam waktu singkat, tapi untuk mencapai puncak yang terkuat. Pejalan kaki seperti ini, selama mereka tidak ikut campur dalam masalah ini, dan membiarkan mereka mengaum di samping, dia, Fang Yuan, bahkan tidak akan repot-repot menginjak mereka. Namun, Bu Yue Dong Tu ini kebetulan menghalangi kemajuan Fang Yuan. Karena itu masalahnya, dia hanya akan menginjakmu untuk maju. Fang Yuan, Fang Yuan, Paman Bu Yue Dong Tu memperhatikan saat Fang Yuan melangkah ke olah urusan dalam negeri, seluruh tubuhnya gemetar, dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Cahaya matahari terbenam menyinari pelipisnya, menyebabkan pelipisnya memutih. Dia memang sudah tua. Pada tahun dia terluka pada usia 20 tahun, dia sudah tua. 104. Fang Yuan pergi ke olah urusan dalam negeri dan menyerahkan anggur madu emas. Tuan Gu Pria Parubaya yang bertugas menerimanya terkejut dan bertanya, kamu telah menyelesaikan misi warisan keluarga. Bagaimana menurutmu? Fang Yuan bertanya balik. Gu Master laki-laki Parubaya mengerutkan kening. Dia secara khusus memilih misi ini untuk mempersulit Fang Yuan. Tidak kusangka Fang Yuan menyelesaikannya begitu cepat. Dia menatap Fang Yuan, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, anak muda, kamu harus menjawab apapun yang aku minta. Jika Anda tidak menjawab dengan jelas, itu akan mempengaruhi evaluasi Anda. Izinkan saya bertanya, apakah Anda menyelesaikan misi ini sendirian? Jujur saja, kami akan menyelidikinya. Tentu saja aku melakukannya sendiri, jawab Fang Yuan. Baiklah, aku akan mencatatnya. Gu Master laki-laki Parubaya itu terekam sambil mencibir di dalam hatinya, dia hanyalah seorang pemula, bagaimana dia bisa menyelesaikan misi ini sendirian. Dengan laporan palsu seperti itu, klan pasti akan menemukan seseorang untuk diselidiki. Saat itu, akan ada masalah besar. Namun Fang Yuan melanjutkan, tetapi situasi ini sedikit istimewa. Hari itu saya hanya mengintai, saya tidak menyangka akan bertemu dengan beruang liar yang menyerang sarang lebah. Saya mengambil kesempatan untuk mengambil anggur madu ini. Apa? Pena pria Parubaya Gu Master berhenti, mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Yuan. Fang Yuan mengangkat bahu sambil tersenyum, kalau tidak, menurutmu apakah aku bisa menyelesaikan misi ini sendirian? Ngomong-ngomong, itu semua berkat kamu yang memilih misi ini untukku. Gu Master laki-laki Parubaya tercengang, emosi kompleks di hatinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Setelah beberapa saat, dia tertawa datar dan terus menulis. Fang Yuan menatap orang ini dengan tatapan tenang. Dia tahu di dalam hatinya bahwa sulitnya misi warisan keluarga ini disebabkan oleh, kontribusi, Tuan Gu laki-laki ini. Sayangnya, dia telah menyelesaikan misi ini, bahkan jika klan akan menyelidikinya, Fang Yuan memiliki pengaturan yang tepat. Sekalipun orang ini ingin menghentikannya, dia tidak bisa. Sekalipun itu dilakukan olehnya secara pribadi. Inilah tragedi menjadi bagian dari sistem, identitas menjadi belenggu yang membelenggu tindakan seseorang. Baiklah, misimu sudah selesai, kamu bisa mewarisi warisan keluarga. Namun warisan orang tuamu saat ini ada di tangan paman dan bibimu. Ola urusan dalam negeri akan mengembalikannya untuk Anda, kembalilah tiga hari kemudian. Beberapa saat kemudian, kata Gu Master Pria Parubaya. Fang Yuan mengangguk. Ia mengetahui aturan ini, namun ia menatap kertas milik Tuan Gu Pria Parubaya itu dan berkata, menurut aturan klan, catatan misi dari ola urusan dalam negeri perlu dikonfirmasi oleh orang yang menyelesaikannya. Tolong tunjukkan saya catatan ini. Ekspresi Pria Parubaya Gu Master berubah. Dia tidak menyangka Fang Yuan begitu familiar dengan proses ini. Dia mendengus pelan dan menyerahkan catatan itu kepada Fang Yuan. Fang Yuan mengambilnya dan melihatnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Ada beberapa ratus kata, dan pada akhirnya ada evaluasi. Bagus. Dia langsung melihat keintiman antara Master Gu dan Gu Yue Tundra. Evaluasi ini sangat relevan, terlihat bahwa guru Gu Parubaya tidak melepaskan prinsip profesionalnya hanya karena Gu Yue Dong Tu. Alasan mengapa dia membantu Gu Yue Dong Tu, mungkin karena persahabatan mereka, dan itu adalah sebuah transaksi. Itu adalah tipe orang yang mengambil uang seseorang untuk menghilangkan bencana. Setelah mengembalikan catatan tersebut kepada Gu Master Parubaya, Fang Yuan meninggalkan ola urusan dalam negeri. Ketika dia keluar dari pintu, Gu Yue Dong Tu tidak terlihat. Fang Yuan tidak bisa menahan tawa dingin, pengaruh Gu Yue Dong Tu tidak cukup besar untuk mempengaruhi operasional ola urusan dalam negeri. Bahkan pemimpin klan Gu Yue Bo harus menahan tekanan besar dari kelompok tetua klan dan membayar harga yang mahal dalam hal keuntungan politik untuk mencapai hal ini. Ada pepatah di bumi, di dunia petinju, seseorang tidak bisa berbuat sesuka hatinya. Aturan di dunia petinju sebenarnya adalah semacam sistem. Begitu Anda memasuki sistem, tidak peduli siapa itu, Anda akan menjadi bidak catur yang membatasi satu sama lain dan tidak memiliki kebebasan. Kecuali jika kekuatan individu dapat mencapai tahap perlawanan terhadap seluruh organisasi, jika tidak, menginginkan kebebasan tanpa batas setelah bergabung dengan organisasi hanyalah angan-angan. Dengan bantuan sistem klan, sudah menjadi fakta bahwa Fang Yuan akan mengambil kembali warisan keluarga. Belum lagi Gu Yue Dong Tu, bahkan pemimpin klan pun tidak akan membayar harga untuk masalah sekecil itu. Di ruang tamu. Saudara Dong Tu, saya benar-benar tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Gu Master Parubaya menghela nafas dan berdiri di depan Gu Yue Dong Tu. Ekspresi Gu Yue Dong Tu gelap seperti air, dia duduk di kursi utama dan tidak berbicara. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Di sampingnya, bibinya bertanya dengan panik, nadanya dipenuhi kecemasan dan kengganan. Gu Master Parubaya menggelengkan kepalanya perlahan, masalah ini sudah diselesaikan dan telah memasuki proses aula urusan internal. Hanya dua tetua klan yang berkuasa atau pemimpin klan yang memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Saudara Dong Tu, ini daftar aula urusan dalam negeri, ada rincian warisannya. Tolong kembalikan semuanya, jangan mempersulitku. Saat dia berbicara, dia menyerahkan sebuah daftar. Daftarnya penuh dengan catatan, mulai dari properti besar hingga meja dan kursi kecil. Selain itu, ada juga cacinggu peninggalan orang tua Fang Yuan. Setelah seorang Master Gu tewas dalam pertempuran, jika cacinggu mereka diambil, maka cacing tersebut akan diwariskan kepada pewaris Master Gu. Ini juga merupakan salah satu kebijakan klan. Bibinya melirik daftar itu dan berteriak, Sial, kamu tidak boleh melakukan ini. Ini semua milik kita, milik kita. Guru, mengapa Anda tidak mengatakan sesuatu? Segera pikirkan caranya. Tanpa aset-aset ini, apa yang tersisa dari keluarga kami? Saya khawatir kami harus memecat sebagian besar pelayan, kami tidak akan mampu menafkahi mereka. Paman Gu Yuedong Tu tiba-tiba berdiri dan menamparkan bibinya, menyebabkan bibinya terjatuh dari tempat duduknya ke tanah. Untuk apa kamu berteriak? Paman menjadi marah, dia bingung dan jengkel, bodoh, aturan klan ada, kamu pikir kamu bisa menolak mengembalikannya hanya karena kamu tidak mau. Bodoh, bodoh, bibinya menutupi wajahnya dengan tangannya, dia tertegun sejenak, dia terjatuh ke tanah dan menatap kosong ke arah suaminya. Huff, Gu Yuedong Tu mengambil daftar itu, mengertakan gigi dan memeriksanya. Matanya merah, dia terengah-engah seperti banteng dan berkata dengan penuh kebencian, kembali. Saya akan mengembalikan semua barang ini, saya pasti akan mengembalikan semuanya. Tetapi, pembuluh darah di dahinya menonjol, otot-otot di wajahnya bergerak-gerak, dan ekspresinya sangat galak, tapi Fang Yuan, aku tidak bisa menghentikan balai urusan dalam negeri, tapi aku bisa menanganimu. Tiga hari kemudian, Fang Yuan keluar dari aula urusan dalam negeri, memegang setumpuk akta rumah, akta tanah, dan akta tanah. Kontrak untuk menjual dirinya sendiri. Saya tidak menyangka warisan ini begitu kaya. Dia sedikit bingung. Meski Fang Yuan sudah memiliki banyak ekspektasi, warisan ini masih melebihi ekspektasinya setelah ia mendapatkannya. Lebih dari sepuluh mulahan pertanian, delapan pelayan, tiga bangunan bambu, dan sebuah kedai. Pantas saja paman mempersulitku, memikirkan cara untuk menghentikanku. Fang Yuan tiba-tiba memahami tindakan Gu Yue Dong Tu. Dengan harta keluarga yang kaya ini, bahkan di dunia seperti ini, tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Lebih dari sepuluh mulahan pertanian, delapan pelayan, hal ini tidak disebutkan untuk saat ini. Ketiga bangunan bambu itu adalah real estate. Sewa saja, sewa bulanan sudah cukup untuk mendukung budidaya Fang Yuan saat ini. Selain itu, ada juga sebuah kedai minuman. Perlu diketahui bahwa di seluruh desa, hanya ada empat kedai minuman. Properti keluarga semacam ini, jika ada di bumi, adalah keluarga kecil kaya dengan beberapa villa, hotel, dan pelayan. Perlu disebutkan bahwa lingkungan hidup di dunia ini keras dan sulit, dan desa adalah tempat raman, sehingga harga rumah lebih mahal daripada di bumi. Dikatakan bahwa di keluarga Fang saya, tiga generasi yang lalu, ada seorang tetua sakti yang mewariskan banyak harta keluarga untuk keturunannya. Dengan properti keluarga ini, belum lagi tujuh serangga gu, meskipun jumlah serangganya berlipat ganda, saya masih mampu membelinya. Tapi yang terpenting bukanlah harta keluarga, melainkan piala rumput ini. Pada saat ini, di pelukan Fang Yuan, ada piala rumput tergeletak dengan tenang. Bentuknya kecil dan indah, akarnya yang berwarna hijau zamrut seperti akar ginseng. Beberapa akar tembus pandang seperti zamrut. Sembilan helai daun berbentuk bulat berwarna hijau zamrut dan mengelilingi rimpang membentuk bentuk melingkar. Ini adalah rumput vitalitas sembilan daun, serangga gu peringkat dua dengan efek penyembuhan. Namun jika itu hanya efek penyembuhan biasa, maka tidak jauh berbeda dengan vitality grass. Nilai sebenarnya terletak pada kenyataan bahwa setiap daunnya, jika dirobek, akan menjadi daun vitalitas. Daun vitalitas juga merupakan jenis piala rumput, peringkat satu, merupakan jenis yang dapat dikonsumsi, menghilang setelah digunakan. Ada kekurangan lain, yaitu setelah menggunakan daun vitalitas untuk menyembuhkan, dalam waktu satu jam, daun vitalitas lainnya tidak akan memberikan efek penyembuhan apapun. Namun kekurangannya tidak mengaburkan keindahannya, mudah untuk dimurnikan, dapat disembuhkan secara instan, murah untuk diberi makan, dan merupakan metode penyembuhan paling populer untuk Master Gu peringkat dua. Setiap tim hanya memiliki satu Master Gu penyembuh. Tetapi jika anggota tim terluka pada saat yang sama, bagaimana seorang guru Gu yang menyembuhkan dapat merawat mereka? Jika Master Gu penyembuh adalah orang pertama yang mati, atau terpisah dari Master Gu penyembuh, apa yang akan terjadi? Oleh karena itu, Master Gu seringkali menyiapkan beberapa metode penyembuhan, dan daun vitalitas adalah yang terbaik dan paling dasar. Pada dasarnya, Master Gu yang bepergian keluar akan memiliki satu atau dua. Setelah saya menyempurnakan rumput vitalitas sembilan daun, setiap daun yang saya sobek adalah daun vitalitas. Menanamkan esensi purba ke dalam rumput vitalitas, ia akan menumbuhkan daun baru. Bisa dikatakan rumput vitalitas sembilan daun ini adalah tambang emas yang bergerak. Itu adalah warisan yang paling penting, tidak ada yang lain. Mengontrol rumput vitalitas sembilan daun sama dengan mengendalikan jalur bisnis. Lingkungan hidup di dunia ini sangat keras, guru Gu mana yang menjalankan misi tidak akan terluka. Permintaan akan daun vitalitas tidak pernah berhenti. Tidak heran Gu Yue Dong Tu dikenal sebagai penatua tersembunyi, meskipun dia telah pensiun selama bertahun-tahun, dia masih memiliki pengaruh di luar. Jadi akar permasalahannya adalah rumput vitalitas sembilan daun ini. Gu Masters membutuhkan daun vitalitas, dan Gu Yue Dong Tu menjual daun vitalitas. Dengan adanya tuntutan seperti itu, memungkinkan pengaruh paman tetap terjaga. Fang Yuan tercerahkan. Di dunia inilah nilai-nilai cinta kekeluargaan diangkat ke tingkat yang baru, membatasi paman dan bibi. Jika di bumi, dengan keuntungan sebesar itu, Fang Zheng dan saya pasti sudah lama dibunuh oleh mereka. Tidak bagus, sepertinya akan ada lebih banyak masalah. Paman dan bibi tidak akan mau menyerah begitu saja. Tetapi sekarang setelah saya dewasa, saya memiliki kultivasi peringkat dua. Mereka ingin berurusan dengan saya, tetapi mereka juga harus mempertimbangkan aturan klan, sehingga tangan dan kaki mereka terikat. Huff, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, lakukan saja. Aku akan menghadapi apapun yang menghadangku, aku akan menghadapi semuanya. Fang Yuan berjalan di jalan, matanya bersinar karena ketidakpastian. Hembusan angin musim dingin bertiup, membuat wajahnya merinding. Saat ini masih jauh dari musim semi, tetapi Fang Yuan tahu bahwa dia telah menyambut musim semi dalam hidupnya. 105. Toko anggur itu tidak besar, tetapi lokasinya sangat bagus. Letaknya di sisi timur desa, di sebelah gerbang timur. Gerbang timur dan gerbang utara merupakan dua gerbang yang lalu lintasnya paling banyak. Oleh karena itu, bisnis toko wine berjalan baik setiap sore atau malam hari. Tuhan muda, silakan duduk. Seorang lelaki tua mengangguk dan membungkuk pada Fang Yuan. Beberapa pelayan menyeka bangku dan meja dengan keras dan tersenyum pada Fang Yuan, berusaha menyenangkannya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak duduk. Sebaliknya, dia berjalan-jalan di sekitar toko anggur dan melihat sekeliling. Dia berpikir dalam hati, ini toko anggurku. Toko wine hanya memiliki satu lantai, tetapi ada gudang wine bawah tanah. Lantainya dilapisi batu bata hijau besar berbentuk persegi, dan terdapat delapan meja persegi. Dua meja bersandar pada dinding, sedangkan enam meja lainnya dikelilingi empat bangku panjang. Setelah memasuki toko wine, orang dapat melihat konter panjang berwarna coklat tua. Di konter ada tinta, kertas, batu tinta, dan sempoa. Di belakang konter ada lemari anggur, dengan toples anggur besar dan kecil di atasnya. Beberapa di antaranya adalah toples anggur tembikar hitam besar. Beberapa di antaranya adalah botol anggur porselen kecil yang cerah. Fang Yuan berjalan dengan santai. Orang tua dan para pelayan tidak berani duduk dan mengikutinya langkah demi langkah. Mereka semua gelisah. Kabar pergantian kepemilikan toko wine datang dengan sangat tiba-tiba. Pemilik sebelumnya, Gu Yue Dong Tu, cerdik seperti hantu, tegas dan tidak baik. Mereka ditekan hingga tidak bisa bernafas. Pemuda di depan mereka ini sebenarnya bisa mengambil toko wine dari tangan Gu Yue Dong Tu. Merebutnya dengan paksa, ini adalah metode yang luar biasa. Oleh karena itu, orang-orang ini memandang Fang Yuan dengan kegelisahan dan ketakutan. Fang Yuan tiba-tiba berhenti. Lumayan, tapi toko ini agak kecil. Orang tua itu buru-buru melangkah maju dan membungkuk. Seperti ini, Tuan muda, setiap tahun di musim panas, kami membangun gudang di gerbang luar. Kami juga akan menyiapkan beberapa meja dan bangku. Namun kini, angin musim dingin terasa dingin sekali. Sekalipun kami membangun gudang, tas orang pun mau duduk. Oleh karena itu, kami pergi. Fang Yuan berbalik sedikit. Dia melirik lelaki tua itu. Kamu adalah penjaga toko. Orang tua itu membungkuk lebih rendah lagi dan berkata dengan lebih hormat, Saya tidak berani, saya tidak berani. Tuan muda, toko anggur ini milik Anda. Siapapun yang Anda inginkan menjadi penjaga toko akan menjadi penjaga toko. Fang Yuan menganggup dan melirik pekerja lainnya. Mereka semua tampak pintar dan cakep. Jika mereka ada di bumi, dia khawatir penjaga toko dan pelayan akan berkolusi untuk menipu dia, sang majikan. Tapi di dunia ini, para Master Gu adalah sosok yang tinggi dan perkasa. Mereka bisa membunuh manusia hanya dengan satu pikiran. Sekalipun Paman dan bibinya mendesaknya untuk melakukan hal itu, manusia fana ini tidak akan pernah berani menargetkan Fang Yuan. Baiklah, ambilkan buku rekening dan tuangkan sepoci teh untukku. Fang Yuan duduk. Iya, tuan muda, penjaga toko dan para pelayan semuanya bingung. Total ada 16 buku rekening, dan setiap buku terbuat dari kertas bambu yang memancarkan rona hijau samar. Saat dipegang di tangannya, kertas itu jauh lebih rapuh dan keras daripada kertas beras, cocok untuk iklim lembab di perbatasan selatan. Fang Yuan dengan santai mengeluarkan beberapa buku, membacanya, dan mengajukan beberapa pertanyaan. Penjaga toko buru-buru menjawab, tidak lama kemudian, kepalanya dipenuhi keringat. Fang Yuan telah mendirikan sekte setan sayap darah di kehidupan sebelumnya dan memiliki ratusan ribu pengikut. Dia berpengalaman secara alami dan memiliki mata yang tajam. Orang lain mungkin bingung dan terpesona hanya dengan buku rekening. Namun di matanya, semua keraguan terlihat jelas baginya, dan dia bisa melihatnya sejelas melihat api. Toko anggur ini adalah sumber pendapatan terbesar kedua setelah rumput vitalitas sembilan daun. Fang Yuan tentu saja harus memegangnya erat-erat. Permasalahan pada buku rekening ini tidak besar, hanya ada beberapa kesalahan dan kekurangan. Manusia fana ini tidak berani bersikap sombong. Namun ketika Fang Yuan membuka halaman terakhir, dia menemukan bahwa pendapatan bulan ini telah diambil oleh Gu Yue dan Dong Tu. Tuan muda, Tuan sebelumnya secara pribadi datang untuk mengajukan permintaan ini. Kami tidak berani untuk tidak menaatinya. Jawab penjaga toko sambil menyeka keringatnya. Tubuhnya yang sudah tua sudah sedikit gemetar, dan wajahnya sangat pucat. Henry Fang terdiam. Dia dengan lembut meletakkan buku rekening di atas meja dan melirik ke arah penjaga toko. Penjaga toko segera merasakan tekanan yang sangat besar, seperti gunung yang menekannya. Dia ketakutan dan berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Melihat penjaga toko berlutut, para pelayan lainnya pun pintar-pintar dan langsung berlutut satu per satu. Fang Yuan duduk dengan tenang dan mengalihkan pandangannya untuk menyapu mereka. Para pelayan langsung merasa seolah-olah berada di dunia es dan salju. Mereka tidak bisa menahan aura Fang Yuan dan semua diam karena takut. Bagi manusia seperti mereka, bekerja di toko anggur tidak hanya stabil tetapi juga aman. Itu adalah pekerjaan yang paling ideal. Jadi mereka tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Fang Yuan melihat bahwa efek dari penetapan otoritasnya telah tercapai. Melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melangkah cukup jauh, jadi perlahan-lahan dia berkata, biarkan yang lalu berlalu. Saya melihat buku rekening. Gaji Anda sedikit rendah. Nantinya, gaji pelayan akan dinaikkan sebesar 20 persen, dan gaji penjaga toko akan dinaikkan sebesar 40 persen. Lakukan pekerjaan Anda dengan baik, dan Anda semua akan diberi imbalan. Dengan itu, Fang Yuan berdiri dan berjalan menuju pintu. Semua orang berlutut di tanah dan tertegun beberapa saat sebelum mereka mengerti. Air mata mengalir di wajah mereka. Terima kasih, Tuan Muda, atas kebaikan Anda yang luar biasa. Tuan Muda baik dan murah hati, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk bekerja. Tuan Muda, Anda seperti orang tua kedua kami. Mohon berhati-hati. Di belakangnya terdengar suara syukur masyarakat, serta suara koutou dan dahi yang membentur batu-bata. Menggunakan kebaikan dan kekuatan adalah satu-satunya cara bagi atasan untuk mengendalikan bawahannya, tidak peduli di dunia manapun itu. Di antara mereka, kekuasaan adalah fondasinya. Di bawah kekuasaan, bantuan kecil apapun akan diperbesar jutaan kali lipat. Kebaikan tanpa gengsi hanya akan dibalas dengan predikat orang baik yang terlalu baik. Seiring waktu, kebaikan seperti itu tidak hanya tidak akan menarik rasa syukur, tetapi juga akan menarik keserakahan dan bencana. Namun, metode ini mengendalikan orang. Itu semua hanyalah tipuan kecil. Di bumi, mereka akan dihormati oleh masyarakat, tetapi di sini, satu-satunya cara adalah meningkatkan kekuatan diri sendiri. Tidak, bahkan di bumi, kekuatan adalah nomor satu. Fang Yuan mau tidak mau memikirkan leluhur Qi dari dinasti merah. Saat itu, leluhur Qi telah mengalami banyak kesulitan dan sampai pada sebuah kesimpulan, kekuatan politik berasal dari laras senjata. Ini adalah kebenaran yang nyata, fondasi dari kekuatan politik apapun adalah kekuasaan. Yang disebut kekuatan, itu hanyalah produk sampingan dari kekuasaan. Padahal, bukan hanya kekuasaan, kekayaan dan keindahan pun semuanya bersumber dari kekuasaan. Setelah meninggalkan kedai minuman, Fang Yuan pergi ke tiga bangunan bambu. Ketiga bangunan bambu ini disewakan oleh paman dan bibinya dan hampir penuh. Dunia ini khusus tentang memiliki lebih banyak anak dan lebih banyak anak. Ada pun jumlah penduduk yang terus bertambah. Ruang di desa itu sangat kecil. Dalam keluarga, itu adalah sistem pewarisan anak sulung. Anak-anak lain harus bergantung pada diri mereka sendiri. Banyak orang bergantung pada kebijakan keluarga. Mereka menerima sedikit aset keluarga dan bekerja keras di luar. Namun sepanjang hidup mereka, tabungan mereka tidak cukup untuk membeli bangunan bambu. Pertama, membesarkan gu menghabiskan banyak sumber daya. Kedua, desa ini mempunyai lahan yang terbatas dan biaya perumahan yang mahal. Tentu saja di luar desa. Tentu saja mereka bisa membangun rumah, tapi itu tidak aman. Akan selalu ada binatang buas dan ular berbisa. Mengganggu ke dalam rumah, terutama setelah setiap gelombang pasang, tidak peduli rumah apa yang ada di luar desa. Semuanya akan hancur. Memperluas desa adalah satu-satunya solusi. Tapi begitu wilayah itu diperluas, akan ada lebih banyak tempat untuk dipertahankan. Ketika gelombang besar datang, kekuatan desa tidak akan cukup untuk bertahan. Terlebih lagi, jika tempatnya besar, jika gumaster dari desa lain menyelinap masuk, akan sulit untuk mencarinya. Dalam sejarah, desa Guyue telah berkembang beberapa kali, tetapi semuanya dihancurkan oleh gelombang besar. Setelah belajar dari pengalaman, desa saat ini berada pada skala terbesarnya. Fang Yuan menjelajahinya, dan setelah memahami situasinya, dia mendapat ide. Ketiga bangunan bambu ini dikelola dengan baik oleh paman dan bibinya, dan harga sewanya juga dipatot dengan harga yang bagus, sehingga ia memutuskan untuk mengembangkannya seperti ini. Dia menghitung, ketiga bangunan bambu ini memberinya keuntungan, meski tidak sebanyak kedai, tapi hampir sama. Situasi keseluruhan jauh lebih optimis daripada perkiraan Fang Yuan. Sehari sebelum kemarin, dia adalah seorang anak malang bertangan kosong dengan batu kurang dari lima Yuan di tubuhnya. Tapi sekarang, dia telah menjadi salah satu orang terkaya di klan. Penyewa wanita itu semuanya adalah Master Gu Peringkat 2 yang telah melalui banyak kesulitan. Setelah mengetahui identitas Fang Yuan, mereka memandangnya dengan tatapan menggoda. Selama mereka bisa dekat dengan Fang Yuan dan menikahi Fang Yuan, para Gu Master wanita ini tidak lagi harus berlarian dan mengambil risiko kematian, serta bisa menjalani kehidupan yang stabil. Kehidupan seperti ini adalah apa yang mereka perjuangkan selama ini. Artinya, selama Fang Yuan mau, dia bisa segera pensiun dan menjalani kehidupan kaya yang pernah dinikmati pamannya. Dia hanya perlu mengaitkan jarinya, dan banyak Master Gu Wanita akan berbondong-bondong mendatanginya. Tapi semua ini bukan yang kuinginkan. Fang Yuan berdiri di lantai dua bangunan bambu, membiarkan tatapan tajam para Master Gu Wanita tertuju padanya. Alisnya berkerut erat, tangannya dipagar saat dia menatap kekejauhan. Jauh dari sana, terhampar-hamparan pegunungan hijau yang terus-menerus, seperti raksasa yang sedang tidur, menggunakan langit biru kelabu sebagai selimut dan tidurnya. Ribuan mil sungai, daratan tak terbatas, kapan saya bisa berkeliaran dengan bebas? Angin dan awan berubah, naga dan ular muncul dari daratan, kapan saya bisa memandang rendah semua makhluk hidup? Sejak terlahir kembali, aku seperti rumput bebek yang tak berakar, hanyut bersama ombak. Sekarang saya telah bekerja keras dan memperoleh properti ini, itu bisa disebut yayasan, dan saya dianggap berhasil berdiri di atas kaki saya sendiri. Selanjutnya, saya akan menggali warisan anggur bunga, bekerja keras, berkultivasi ke peringkat tiga, dan menjelajahi dunia. Mata hitam pekat Fang Yuan terbakar api. Gunung Qing Mao hanyalah salah satu dari 100 ribu gunung di perbatasan selatan. Dan perbatasan selatan hanyalah sebuah sudut dunia. Terlalu kecil, terlalu kecil. Bagaimana tempat seperti itu bisa mendukung ambisinya yang liar? Dibandingkan dengan ambisinya, properti kecil ini, yang diperjuangkan orang lain hingga berdarah-darah, yang mereka dambakan siang dan malam, tidak berarti apa-apa seperti setitik debu. Saudaraku, turunlah, ada yang ingin kukatakan padamu. Tanpa sadar, Bu Yue Fang Zheng tiba di bawah bangunan bambu, mengangkat kepalanya dan meneriaki Fang Yuan. Hmm, pikiran Fang Yuan terputus, ekspresinya dingin saat dia melihat Fang Zheng di bawah. Kempat bersaudara itu saling memandang, tak bisa berkata-kata. Adik laki-lakinya, Fang Zheng, sedang berdiri di bawah, diselimuti bayangan bangunan lain. Dia mendonga dan mengerutkan kening, matanya berkilauan. Kakak Fang Yuan berdiri di atas, sinar matahari menyinari dirinya. Kelopak matanya sedikit turun, pupil matanya gelap seperti malam. Wajah mereka yang mirip terpantul di mata satu sama lain. Sehubungan dengan penampilan adiknya, Fang Yuan sama sekali tidak terkejut. Fang Zheng adalah senjata yang digunakan paman dan bibinya untuk memperjuangkan harta keluarga. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Fang Yuan menatap Fang Zheng dari atas, hatinya mendesah pelan, jadi bagaimana jika kamu memiliki bakat kelas A, kamu hanyalah bidak catur. Sungguh tidak berarti. 106. Pada akhirnya, Fang Yuan tidak turun ke bawah, dan adiknya tidak berinisiatif untuk naik. Kegigihan mereka dan jarak di antara mereka seolah menunjukkan bahwa kesenjangan antara kedua bersaudara itu semakin besar. Percakapan itu tidak menyenangkan. Saudaraku, kamu keterlaluan, aku tidak percaya kamu orang seperti itu. Di lantai bawah, Fang Zheng berdiri dengan cemberut, menegur dengan keras. Fang Yuan tidak marah, malah terkekeh, oh, orang macam apa aku ini? Saudara laki-laki, Fang Zheng menghela nafas panjang, setelah orang tua kami meninggal, paman dan bibilah yang menerima kami. Kami berhutang budi kepada mereka karena telah membesarkan kami. Aku tidak percaya kamu begitu tidak berperasaan, membalas kebaikan dengan permusuhan. Saudaraku, apakah hatimu terbuat dari batu? Pada titik ini, nada suara Fang Zheng sedikit bergetar. Aneh, aset keluarga ini awalnya milikku, pepatah macam apa yang membalas kebaikan dengan permusuhan? Fang Yuan membalas dengan ringan. Fang Zheng mengertakkan gigi, mengangguk untuk mengakui, ya, saya tahu, aset-aset ini ditinggal oleh orang tua kita, tetapi Anda tidak bisa merampas semuanya. Tapi Anda tidak bisa mengambil semuanya. Kamu harus meninggalkan sebagian untuk paman dan bibi ketika mereka sudah tua. Apa yang kamu lakukan sungguh mengecewakan, membuatku meremehkanmu. Setelah jeda, dia melanjutkan, pernahkah kamu pulang untuk melihat-lihat, hanya untuk melihat bagaimana kehidupan mereka berdua sekarang. Setengah dari pelayan di rumah telah dipecat, kami tidak mampu mempertahankan mereka. Saudaraku, bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Mata Fang Zheng memerah, mengepalkan tinjunya, dan bertanya dengan keras pada Fang Yuan. Fang Yuan tidak bisa menahan tawa dingin. Ia tahu, paman dan bibi sudah mengelola aset keluarga selama bertahun-tahun, pasti sudah mengumpulkan banyak uang. Sekalipun mereka tidak melakukannya, hanya berdasarkan pendapatan kedai anggur di akhir bulan, mereka pasti mampu mempertahankan para pelayan itu. Alasan mengapa mereka begitu miskin adalah karena mereka ingin Fang Zheng datang ke sini dan menimbulkan masalah. Fang Yuan memandang ke arah Fang Zheng dan langsung berkata, adikku yang manis, jika aku bersikeras untuk tidak mengembalikannya, apa yang dapat kamu lakukan? Meskipun kamu juga berumur 16 tahun, jangan lupa, kamu sudah mengakui mereka sebagai orang tuamu. Anda telah kehilangan hak untuk mewarisi harta keluarga. Aku tahu, mata Fang Zheng bersinar terang, itulah mengapa saya mengundang Anda ke sini untuk pertarungan Gu, saya ingin menantang Anda. Mari kita bertarung habis-habisan di arena. Jika saya menang, tolong kembalikan sebagian harta keluarga Anda kepada mereka. Pertarungan Gu di dunia ini mirip dengan kompetisi seni bela diri di bumi. Jika terjadi konflik yang tidak dapat didamaikan antar anggota klan, ini adalah cara untuk memecahkan masalah tersebut. Pertarungan Gu juga terbagi menjadi banyak jenis, ada pertarungan satu lawan satu dan pertarungan dua lawan dua. Ada pertarungan kemauan dan pertarungan kemauan. Ada juga pertandingan kematian. Tentu saja, jika terjadi pertarungan Gu antara Fang Yuan dan Fang Zheng, itu tidak akan mencapai level pertarungan hidup dan mati. Melihat ekspresi tekat adik laki-lakinya di lantai bawah, Fang Yuan tiba-tiba tertawa, sepertinya Paman dan Bibi telah secara khusus menginstruksikanmu sebelum perjalanan ini. Namun, sebagai seseorang yang kalah dariku, aku tidak akan mampu mengalahkannya. Apakah kamu begitu yakin bahwa kamu bisa mengalahkanku? Fang Zheng menyipitkan matanya dan tidak bisa tidak memikirkan kejadian baru-baru ini. Adegan memalukan di arena. Sejak itu, setiap kali dia memikirkannya, dia akan merasakan gelombang kemarahan di hatinya. Kemarahan ini ditujukan pada Fang Yuan dan dirinya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak memenuhi harapan dan panik sebelum pertempuran. Faktanya, dia tampil buruk dalam pertarungan itu. Auranya ditangkap oleh Fang Yuan, dan dia hanya berpikir untuk menggunakan jadeh skin gu di saat-saat terakhir. Pada akhirnya, dia kalah secara tiba-tiba dan menjadi sangat cemberut. Kemarahan Fang Zheng terhadap dirinya sendiri menimbulkan kengganan yang kuat. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, jika aku bisa mengulanginya lagi, aku pasti akan tampil lebih baik dan mengalahkan saudaraku. Jadi, ketika Paman dan Bibi mengadu padanya, Fang Zheng tidak hanya ingin mendapatkan kembali sebagian aset keluarganya untuk mereka, dia juga ingin bersaing dengan Fang Yuan di depan umum untuk membuktikan dirinya. Sekarang keadaannya berbeda, saudaraku. Fang Zheng memandang Fang Yuan, matanya menyala-nyala dengan semangat juang, terakhir kali, aku tampil buruk dan membiarkanmu menang. Kali ini, aku telah berhasil menyempurnakan gu pakaian bulan peringkat dua, kamu tidak dapat lagi menembus pertahananku. Segera setelah dia selesai berbicara, kabut biru muda kabur muncul di sekujur tubuhnya. Kabut menyelimuti dirinya, dan di dalam kabut, perlahan-lahan mengembun menjadi pita panjang yang berkibar. Pita itu melingkari pinggangnya, dan melingkari lengannya. Bagian tengah pita berkibar tinggi di belakang kepalanya, menyebabkan Fang Zheng tanpa sadar memancarkan aura abadi yang elegan dan misterius. Itu benar-benar pakaian bulan, bodoh sekali, malah memperlihatkan kartu trufnya. Fang Yuan berdiri di lantai dua, tatapannya berkedip saat melihat pemandangan ini. Mun Raimeng Gu adalah gu peringkat dua, tipe defensif. Meskipun dari segi pertahanan, Mun Raimeng Gu lebih rendah dari White Jade Gu, ia memiliki kemampuan untuk membantu orang lain bertahan, dan ketika bertarung dalam kelompok kecil, ia memberikan kontribusi yang besar bagi seluruh tim. Dengan Gu yang dimiliki Fang Zheng, Fang Yuan tidak bisa lagi menggunakan tinjunya untuk menerobos pertahanannya. Saat tinju menghantam, rasanya seperti menghantam lapisan kapas yang tebal, kehilangan daya ledaknya sepenuhnya. Bahkan jika dia menggunakan Mon Light Gu, itu tidak akan berhasil, kecuali itu adalah Mong Lao Gu. Jadi, jika Fang Zheng benar-benar membuat strategi dan menantang Fang Yuan berduel Gu, menurut aturan klan, Fang Yuan harus menerimanya. Dalam situasi di mana dia tidak bisa mengungkap Gu Giok Putih, Fang Yuan mungkin benar-benar kalah. Bagaimanapun juga, ada bakat tingkat, dan dengan pengasuhan pemimpin klan yang cermat, Fang Zheng tumbuh dengan sangat cepat. Jika dikatakan bahwa di Akademi, Fang Yuan menekan Fang Zheng, tetapi sekarang, dia harus mengakui bahwa Fang Zheng secara bertahap menunjukkan kecemerlangan seorang jenius, dan secara bertahap menjadi ancaman bagi Fang Yuan. Tapi, menurutmu apakah aku tidak mengharapkan ini? Fang Yuan memandang adik laki-lakinya di bawah, sudut bibirnya melengkung. Dia berkata kepada Fang Zheng, adikku yang keras kepala, tentu saja kamu bisa menantangku. Namun apakah Anda sudah meminta izin anggota tim Anda? Jika saat duel, tim Anda harus keluar untuk menjalankan misi, pilihan mana yang Anda pilih. Fang Zheng tercengang, dia tidak memikirkan aspek ini. Dia harus mengakui bahwa perkataan saudaranya Fang Yuan masuk akal. Tim secara alami harus bergerak bersama, dan jika anggota tim ingin bergerak sendiri, mereka harus melapor terlebih dahulu. Jadi, kenapa kamu tidak kembali dan mencari pemimpin timmu, Gu Yue King Su, dan ceritakan padanya tentang situasi ini? Aku akan menunggumu di kedai anggur gerbang timur, kata Henry Fang. Fang Zheng ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengatupkan giginya, saudaraku, aku akan pergi sekarang. Tapi aku harus memberitahumu, taktik menunda tidak ada gunanya. Dia tiba di kediaman Gu Yue King Su, dan seorang pelayan membawanya masuk. Gu Yue King Su sedang berlatih menggunakan Gu. Sosoknya melompat dan bergerak di lapangan seni bela diri di halaman rumahnya, sangat bertenaga dan bertenaga. Gu anggur hijau. Dia berteriak pelan, dan dengan suara mendesing, sebatang pohon anggur hijau tua muncul di telapak tangan kanannya. Tanaman merambat itu panjangnya 15 meter, dan King Su meraihnya di tangannya, menggunakannya sebagai cambuk untuk mengayunkan, memotong, mengangkat, dan menyapu. Retak-retak-retak. Bayangan cambuk saling bersilangan. Itu menyapu tanah, memecahkan ubin batu biru. Gu jarum pinus. Dia tiba-tiba menyimpan cambuk tanaman merambatnya, dan mengayunkan rambut hijau panjangnya. Segera, hujan lebat jarum pinus keluar dari rambut panjangnya. Sebuah jarum berbulu halus mengenai boneka kayu tidak jauh dari situ, langsung menembus seluruh tubuhnya, menciptakan banyak lubang jarum. Usaran bulan Gu. Selanjutnya, dia mengulurkan tangan kirinya. Ada jejak bulan sabit hijau di telapak tangannya, tiba-tiba memancarkan cahaya hijau. King Su mengayunkan tangannya, bila sabit hijau terlempar. Berbeda dari mundlet biasa, ini adalah serangan garis lurus. Busur pedang bulan hijau ini bahkan lebih melengkung, dan saat terbang di udara, ia menarik garis melengkung, sehingga menyulitkan musuh untuk bertahan melawannya. King Su Senior memang Master Gu peringkat 2 nomor 1 di desa kami. Di bawah serangan seperti itu, saya bahkan tidak bisa bertahan 10 nafas. Dia terlalu kuat. Fang Zheng tercengang. Untuk sesaat, dia lupa alasannya datang ke sini. Oh, Fang Zheng, kenapa kamu ada di sini? Misi terakhir baru saja berakhir. Anda perlu lebih banyak istirahat, dan menjaga keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Gu Yue King Su memperhatikan Fang Zheng. Dia menarik kembali posisinya, dan tersenyum hangat. King Su Senior, Fang Zheng membungkuh hormat padanya. Rasa hormat ini datang dari hati Fang Zheng. Sejak bergabung dengan grup, Fang Zheng telah menerima perawatan yang cermat dari King Su. Di mata Fang Zheng, King Su adalah kakak laki-lakinya. Fang Zheng, sepertinya ada yang ingin kamu bicarakan denganku. King Su menyekak ringat di dahinya, tersenyum saat dia berjalan mendekat. Seperti ini, Fang Zheng menjelaskan alasannya datang ke sini, serta keseluruhan situasinya. Alis King Su sedikit terangkat saat mendengar ini. Faktanya, dia tahu banyak tentang Fang Yuan. Dibandingkan dengan Fang Zheng, dia lebih tertarik pada Fang Yuan. Sebaiknya aku bertemu dengannya. Berpikir demikian, Gu Yue King Su mengangguk, aku juga punya sesuatu untuk didiskusikan dengan saudaramu. Karena itu masalahnya, ayo pergi bersama. Fang Zheng sangat gembira, terima kasih senior. Hehehe, tidak perlu berterima kasih, kita satu grup. King Su menepuk bahu Fang Zheng. Fang Zheng segera merasakan perasaan hangat di hatinya, dan matanya memerah tak terkendali. Keduanya tiba di pintu masuk kedai, dan seorang pelayan sudah menunggu mereka, membawa mereka ke dalam kedai. Di atas meja persegi dekat jendela, ada beberapa piring, dua cangkir anggur, dan sebotol anggur. Fang Yuan duduk di samping, dan ketika dia melihat Gu Yue King Su, dia tersenyum dan memberi isyarat, silakan duduk. Gu Yue King Su mengangguk ke arah Fang Yuan, duduk, dan berkata kepada Fang Zheng, Fang Zheng, jalan-jalan saja. Aku ingin bicara dengan saudaramu. Dia orang yang cerdas, melihat hanya ada dua cangkir anggur, dia tahu bahwa Fang Yuan ingin berbicara dengannya sendirian. Padahal, dia punya niat yang sama. Fang Zheng menjawab dengan, oh, dan dengan enggan pergi. Aku mengenalmu, Henry Fang. King Su tersenyum, membuka toples anggur, dan menuangkan secangkir untuk Fang Yuan, dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Kamu sangat menarik, pria yang cerdas. Lalu, dia mengangkat cangkir anggurnya dan mengarahkannya ke Fang Yuan. Fang Yuan tertawa, dan membalasnya dengan mengangkat cangkirnya. Keduanya meminumnya secara bersamaan. King Su menuangkan secangkir lagi untuk Fang Yuan, dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Sambil menuangkan anggur, dia berkata, tidak ada gunanya bertele-tele ketika berbicara dengan orang pintar. Saya akan mengatakannya secara langsung, saya ingin membeli cacing likor Anda. Saya ingin tahu berapa harga Anda ingin menjualnya. Dia tidak bertanya pada Fang Yuan apakah dia mau menjual cacing likor. Sebaliknya, dia langsung bertanya, saya ingin tahu berapa harga yang ingin Anda jual. Hal ini menunjukkan kepercayaan dirinya yang kuat. Dia adalah Master Gu peringkat 2 nomor 1, dan di usia yang begitu muda, budidayanya telah mencapai tahap puncak peringkat 2. Dia mampu menekan peringkat 2 tingkat atas Cisan dan Moyan. Begitu dia muncul, dia mengambil inisiatif, menuangkan anggur untuk Fang Yuan, bersulang dan mengambil inisiatif. Keyakinannya, ditambah dengan senyuman lembutnya, membentuk temperamen yang unik. Itu tidak sombong dan membuat orang merasa jijik, tapi membuat orang merasakan kegigihannya. Dia memiliki rambut hijau panjang, dan matahari musim dingin bersinar melalui jendela, menyinari kulit putih dan wajahnya yang lembut. Fang Yuan mau tidak mau memikirkan pemandangan musim semi yang indah. Dia orang yang luar biasa, tapi sayang sekali. Pikir Henry Fang. Dia tidak peduli dengan perubahan posisi King Su yang tiba-tiba. Dia menghela nafas pelan dengan rasa kagum. 107. Seperti Fang Yuan dan Fang Zheng, Gu Yue King Su juga seorang yatim piatu. Orang tuanya, ketika dia masih kecil, dikorbankan dalam Perang Serigala. Dia secara pribadi dibesarkan oleh pemimpin klan Gu Yue Bo. Setelah dia diuji untuk memiliki bakat kelas B, dia diajar secara pribadi oleh Gu Yue Bo. Bakatnya sangat bagus, dan bisa dianggap luar biasa di antara kelas B, hampir disebut nilai asemu. Gu Yue Bo selalu mengasuhnya sebagai calon pemimpin klan. Gu Yue King Su memiliki temperamen yang lembut, sangat ramah, dan diterima dengan baik oleh klan sekitarnya. Dia sangat setia kepada klan, dan kemunculan Fang Zheng memutuskan harapannya untuk mewarisi posisi pemimpin klan. Tapi dia malah senang, dan dengan sepenuh hati merawat Fang Zheng. Orang seperti itu, jika ditempatkan di bumi, adalah Yue Fei, Wei Zheng, Bao Zheng, dan sejenisnya. Sayangnya, setahun kemudian, saat Perang Serigala, Gerbang Utara runtuh. Untuk memblokir celah ini, dan melindungi anggota klan dari bahaya, dia melangkah maju dengan berani. Pada akhirnya, dia menggunakan budidaya peringkat dua untuk secara paksa mengaktifkan cacinggu peringkat tiga, satu orang memegang izin melawan sepuluh ribu musuh, dan berhasil mempertahankan desa. Tapi dia sendiri, karena itu, bukaannya hancur, dan dia akhirnya berubah menjadi manusia pohon dan mati. Karena itu, Gu Yue King Su meninggalkan kesan mendalam pada Fang Yuan. Gu Yue King Su melihat Fang Yuan menghela nafas, tentu saja dia tidak tahu bahwa Fang Yuan sedang mengingat kematiannya sendiri, dan berpikir bahwa Fang Yuan juga diganggu oleh cacing likor. Dia tersenyum, Fang Yuan, saya pikir Anda sudah mengetahui keterbatasan dari cacing likor. Benar sekali, cacing likor hanyalah cacinggu peringkat satu, dan hanya bisa memurnikan esensi purba tembaga hijau peringkat satu. Dan Anda sudah menjadi mastergu peringkat dua, dan tidak punya cara untuk menyempurnakan cacing likor esensi purba baja merah. Meskipun Anda sekarang memiliki kedai anggur, akan lebih mudah untuk memberi makan cacing likor. Akan lebih mudah memberi makan cacing likor, tetapi jika tidak berguna bagi saya, apa gunanya memeliharanya? Lalu dia mengganti topik, tapi, cacing likor tidak berguna bagimu, tapi efektif bagi mastergu peringkat satu lainnya. Apalagi setelah upacara kebangkitan tahun depan, akan ada siswa baru yang bermunculan dari keluarga. Cacing likor akan sangat membantu mereka. Oleh karena itu, lebih baik cacing likor tersebut dijual kepada keluarga dan disumbangkan kepada keluarga. Henry Fang tetap diam. King Su merenung sejenak, menebak pikiran Fang Yuan, dia berkata, saya mengerti. Anda enggan berpisah dengan cacing likor dan ingin memperbaikinya. Jika saya tidak salah, Anda harus berpikir untuk menyempurnakan kepompong cacing putih peringkat dua, lalu kupu-kupu keringat mengerikan peringkat tiga. Formula rahasia ini paling banyak beredar dan juga paling praktis. Kupu-kupu kabut keringat juga merupakan cacing gu yang baik. Namun kepompong putih itu tidak berdaya. Bagi Anda, rute fusi ini tidak berarti banyak. Anda memiliki bakat kelas C. Saat ini, dia berada di peringkat dua. Adapun kepompong putih tidak memiliki kemampuan apapun dan hanya memakan makanan untuk diberi makan, sehingga tidak ada gunanya bagi Anda. Seberapa besar peluangmu untuk naik ke peringkat tiga? Bahkan jika Anda berhasil naik ke peringkat tiga, Anda sudah berusia parubaya. Apakah Anda akan memberi makan kepompong putih yang tidak berguna selama puluhan tahun? Dengan menggunakan biaya memberi makan kepompong putih, Anda sebaiknya memberi makan cacing gu lainnya. Lebih praktis dan bermanfaat bagi Anda bukan? Nilai sebenarnya dari cacing likor. Ini untuk menyempurnakan esensi purba dan meningkatkan ranah kecil. Jika Anda memperbaikinya seperti ini, tidakkah sayang jika menggunakan cacing likor sebagai bahannya? Cacing gu apapun, mereka hanya mempunyai satu kemampuan. Misalnya, jangkrik musim-semi musim gugur, meskipun berada di peringkat enam, ia hanya memiliki kemampuan kelahiran kembali. Cacing gu baru setelah fusi hanya dapat mempertahankan kemampuan satu cacing gu dan memperkuatnya. Misalnya, white jade gu, ia mempertahankan dan memperkuat kemampuan pertahanan jade skin gu, sekaligus kehilangan efek penguatan kekuatan white boar gu. Artinya, jika seseorang memperoleh gu diok putih, gu diok putih hanya akan membantu pertahanan dan tidak meningkatkan kekuatan master gu. King Su benar, aspek paling berharga dari cacing likor adalah memurnikan esensi purba dan meningkatkan wilayah kecil. Bagi seorang master gu, ini adalah bentuk lain dari peningkatan cadangan cairan primeval mereka. Sangat membantu dalam memelihara aperture dan memajukan budidaya. Jika seseorang mengikuti rute, ke pompong cacing putih, kupu-kupu keringat kabut, cacing gu yang didapat tidak akan memiliki kemampuan untuk memurnikan saripati purba. Sungguh disayangkan. Faktanya, Biksu Bunga Anggur menggunakan rute ini. Setelah dia mempromosikan cacing likor menjadi mist sweat butterfly, dia membawanya. Berkali-kali dia menyihir wanita dan melakukan perbuatan jahat. Namun setelah ia meninggal, kupu-kupu kabut keringat tidak mempunyai cukup makanan Melihat Fang Yuan tidak berbicara, mata King Su berbinar dan dia melanjutkan, sebenarnya, klanku punya resep rahasia. Menurut resep ini, cacing likor dapat dipromosikan ke peringkat 2 Moon Invitation Gu dan peringkat 3 Seven Fragrances Likor Worm. Cacing minuman keras tujuh wawangian juga memiliki kemampuan untuk memurnikan saripati purba. Fang Yuan, jika kamu tidak ingin menjual likor wawang, maka kita bisa beralih ke metode transaksi lain. Anda menjual cacing minuman keras kepada klan, dan jika klan berhasil memurnikan cacing minuman keras tujuh wawangian, maka Anda akan memiliki hak penggunaan selama 5 tahun. Jika Anda gagal, klan akan memberi Anda sejumlah kompensasi lagi. Bagaimana menurutmu? Menurut metode ini, risiko fusi akan sepenuhnya dialihkan ke klan. Kondisi superior seperti itu, jika itu orang lain, mereka mungkin akan tergerak dan setuju. Tapi Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya. Dia tahu batasannya. Dengan bakat kelas C44%, naik ke peringkat 3 hampir mustahil. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan terjebak pada level ini selama lebih dari 100 tahun. Akhirnya, secara kebetulan, ia memperoleh bakat membesarkan cacing gu dan menjadi master gu peringkat 3. Hak penggunaan selama 5 tahun tampak luar biasa, tetapi bagi Fang Yuan, itu seperti bunga dikabut atau bulan di dalam air. Alasan mengapa Gu Yue King Su mengatakan ini adalah karena dia melihat Fang Yuan memiliki ambisi untuk menembus peringkat 3. Dia sengaja membuang tawaran manis ini, ingin Fang Yuan mengambil umpannya. Tapi sejak awal, dia salah perhitungan. Resep untuk memadukan cacing likor, Fang Yuan memiliki resep terbaik dalam ingatannya. Pertama untuk naik ke peringkat 2 cacing minuman keras 4 rasa, kemudian ke peringkat 3 cacing minuman keras 7 wangian. Entah itu cacing minuman keras 4 rasa atau cacing minuman keras 7 wangian, keduanya memiliki kemampuan untuk memurnikan saripati purba. Namun untuk memadukan cacing minuman keras 4 rasa, tidaklah mudah. Pertama, diperlukan 2 cacing likor untuk menyatu, dan Fang Yuan hanya memiliki 1 sekarang. Kedua, harus ada 4 jenis wine yang difusion. Keempat jenis wine ini harus memiliki 4 rasa yaitu asam, manis, pahit, dan pedas. Belum lagi cacing likor yang tak ternilai harganya dan sulit dibeli. Hanya 4 jenis anggur ini. Anggur pedas adalah yang paling umum, dan sebagian besar anggur putih adalah anggur pedas. Anggur asam bisa jadi anggur bayi beri merah. Anggur-anggur terasa asam. Anggur manis bisa jadi anggur beras ketan. Tapi anggur pahit, butuh banyak pemikiran. Sejauh yang diketahui Fang Yuan, hanya ada satu jenis anggur hijau pahit yang dibuat dari mukwet di desa keluarga Ai. Sayangnya, desa keluarga Ai ini berjarak ribuan mil jauhnya. Bagaimana mungkin cacing likor selama ini disimpan di tangan Fang Yuan, bukan karena dia menunggu harga bagus dan ingin menjualnya dengan harga tinggi. Tapi Fang Yuan ingin mengambil jalur fusi ini sejak awal. Jika ada rute lain, wong likor akan terbuang percuma. Bagaimana Gu Yue King Su bisa mengetahui apa yang dipikirkan Fang Yuan? Dia melihat Fang Yuan tidak mengangguk, dan akhirnya mengeluarkan kartu asnya, Fang Yuan. Jika Anda menjual cacing likor, maka saya dapat memediasi hubungan Anda dengan Fang Zheng. Setidaknya aku tidak akan membiarkan dia menggunakan kekayaan keluarga untuk bertarung melawan Gu denganmu. Anda juga mengetahuinya. Menurut aturan klan, begitu tantangan dikeluarkan, tantangan itu harus diterima. Meskipun itu adalah permintaan pertarungan Gu, jika petinggi tidak menyetujuinya, itu harus diterima. Kalaupun tahu akan kalah, kalau tidak naik panggung, akui saja kekalahannya. Anda harus menerima tantangannya terlebih dahulu. Dunia ini menghormati seni bela diri, dan klan tidak membutuhkan pengecut. Begitu tantangan diberikan, Master Gu harus menerimanya. Menerima itu membuktikan bahwa Anda bukan seorang pengecut. Sekalipun Anda mengaku kalah di depan umum, itu adalah tindakan yang berani. Ini adalah nilai yang terbentuk secara alami di bawah tekanan lingkungan alam yang kejam. Dan petinggi klan akan bertindak sebagai penengah berdasarkan hasil pertarungan Gu, menyelesaikan masalah dan perselisihan. Tentu saja, prasyarat untuk pertarungan Gu adalah pasti ada alasannya. Penantang harus percaya diri dan masuk akal, atau kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan yang mirip dengan taruhan, barulah pertarungan Gu akan disetujui. Permintaan Fang Zheng untuk melakukan pertempuran Gu adalah wajar dan harus disetujui. Dengan cara ini, tidak peduli hasilnya, menang atau kalah, itu akan diputuskan oleh tetua klan. Antara Anda dan Fang Zheng, menurut Anda siapa yang akan disukai oleh para tetua klan? Senyum King Su menjadi lebih lebar, matanya bersinar saat dia menatap ke arah Fang Yuan, terus memberikan tekanan, Fang Yuan, jika kamu menang, kamu hanya perlu mengembalikan lebih sedikit kekayaan keluarga. Tetapi jika Anda menjual cacing likor ke klan, itu akan menjadi kontribusi bagi klan. Klan akan mengingatmu. Saya jamin di sini, Fang Zheng tidak akan menggunakan kekayaan keluarga sebagai alasan untuk menantang Anda. Dengan kata lain, Fang Zheng akan tetap mencari Fang Yuan untuk pertarungan Gu, tetapi dengan alasan berbeda. Ini adalah sesuatu yang membuat Gu Yue King Su dan Gu Yue Bo senang melihatnya. Mereka tentu berharap Fang Zheng bisa mengalahkan Fang Yuan, menghilangkan bayangan di hatinya dan membangun kepercayaan dirinya. Fang Yuan tersenyum, dia telah mendengarkan bujukan Gu Yue King Su yang tak henti-hentinya sejak awal, baru sekarang dia berbicara. Jika kita bertarung, menurutmu apakah aku akan kalah? Henry Fang bertanya pada King Su. King Su juga tersenyum, menjawab, ini adalah pertarungan, penuh dengan variabel, tidak ada yang bisa memprediksinya. Tapi saya perlu mengingatkan Anda, Fang Zheng telah menyempurnakan pakaian bulan peringkat 2, saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Hehehe, Fang Yuan menggelengkan kepalanya, senyum di wajahnya melebar, aku akan kalah, aku pasti kalah. King Su tercengang. Fang Yuan menatap matanya, melanjutkan, saya tidak hanya akan kalah, saya juga akan kalah secara menyedihkan. Aku akan menyerahkan seluruh warisan orangtuaku, dan mulai sekarang hidup di jalanan, mengemis di desa. Kamu, Bu Yue King Su adalah orang yang cerdas, dia tahu apa yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh Fang Yuan, ekspresinya segera berubah, tidak lagi mempertahankan sikap percaya diri yang dia miliki sejak mereka bertemu, ekspresinya berubah menjadi serius. Kata-kata Fang Yuan adalah ancaman nyata. Fang Zheng diasuh sebagai pemimpin klan berikutnya, jika terungkap bahwa dia telah mengakui orang lain sebagai orang tuanya lagi, dan menggunakan kultivasi dan bakatnya untuk menindas saudaranya sendiri dan mencuri warisan, itu akan menjadi pukulan telak bagi reputasi Fang Zheng. Bahkan di bumi, orang yang melakukan tindakan seperti itu akan dipandang rendah dan dipermalukan oleh dunia. Terlebih lagi, di dunia ini, nilai keluarga telah ditingkatkan ke tingkat yang baru. Jika Fang Zheng adalah iblis, biarlah. Jika dia ingin menjadi pemimpin klan, pemimpin jalan lurus, maka dia harus menjunjung tinggi moralitas dan menghargai sayapnya sendiri. Untuk sesaat, Gu Yue King Su menatap kosong ke arah Fang Yuan, dia menyadari bahwa meskipun dia sudah memahami Fang Yuan dengan baik, dia masih meremehkannya. Sejak mereka bertemu, keuntungan yang dia kumpulkan di setiap kalimat telah runtuh pada saat ini. Kata-kata Fang Yuan sangat tepat sasaran, secara langsung menunjuk pada kelemahan Gu Yue King Su. Jika itu orang lain, Fang Yuan tentu saja akan mengatakan hal lain. Tapi dia, Gu Yue King Su, sangat setia kepada klan, dia rela mengorbankan dirinya di kehidupan sebelumnya untuk melestarikan klan. Oleh karena itu, ancaman Fang Yuan membuatnya tidak punya pilihan selain berhati-hati. Tapi dia segera tenang, matanya menatap tajam ke arah Fang Yuan, dia mengertakan gigi dan berkata, tapi kamu tidak akan melakukan itu. Karena warisan selalu menjadi tujuan Anda, jika Anda melepaskannya, bagaimana Anda akan mengolahnya? Fang Yuan tidak takut, dia bertemu dengan tatapan King Su, sudut mulutnya melengkung, dia tersenyum dan berkata, oleh karena itu, aku yakin kamu juga akan melepaskan ide membeli cacing likor, dan pada saat yang sama membujuk Fang Zheng tidak akan menantangku, kan? Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa meyakinkan Fang Zheng. Namun dia, Gu Yue King Su, memiliki kemampuan untuk melakukannya. Henry Fang tidak meragukan hal ini. Adegan itu menemui jalan buntu. Setelah beberapa saat, Gu Yue King Su mengalihkan pandangannya, kelopak matanya terkulai. Dia menatap gelas wine di tangannya sebentar, lalu tiba-tiba tertawa. Menarik, kalau begitu mari kita lakukan seperti ini. Ada sedikit nada melankolis dalam kata-katanya. 108. Sehari kemudian, di tempat tidur, Fang Yuan duduk bersila. Bola cahaya putih besar melayang sejauh satu lengan dari wajahnya, diam-diam melayang di udara. Fang Yuan mengeluarkan potongan batu Yuan dari kantong uangnya dan melemparkannya ke dalam bola cahaya. Cahaya putih perlahan menyusut, tapi menjadi semakin menyilaukan. Ketika menyusut menjadi seukuran kepalan tangan, cahaya putih menjadi menyilaukan, menyebabkan Fang Yuan menyipitkan mata untuk mengamati. Ini harusnya menjadi yang terakhir. Fang Yuan memegang batu Yuan di tangannya, tahu itu adalah momen yang krusial. Dia melemparkan batu Yuan ke dalam bola cahaya. Samar-samar, batu Yuan terlihat mengambang di bola cahaya, seperti es yang jatuh ke air mendidih, terus mencair. Serbuk batu dalam jumlah besar jatuh. Batu Yuan benar-benar lenyap, dan bola cahaya tiba-tiba meledak. Dengan suara lembut, ketiga cacing Gu itu melesat ketiga arah berbeda. Satu jatuh ke tempat tidur, sedangkan dua lainnya terbentur dinding dan jatuh ke lantai. Penggabungan Mon Light Gu gagal. Hati Fang Yuan mencelos. Dia segera mengaitkan jarinya dan mengingat cacing Gu. Mon Light Gu dan Little Light Gu bergoyang dan melayang, perlahan terbang ke tangannya. Tapi Little Light Gu yang tersisa tidak merespon. Ia tergeletak dengan tenang di lantai, tubuhnya yang berbentuk bintang berwarna putih susu mulai menghilang secara bertahap ke udara. Dalam waktu beberapa saat, itu benar-benar hilang, tidak meninggalkan jejak. Ini adalah harga dari kegagalan fusi, tergantung pada resep fusi, cacing Gu akan terluka. Ketika nasib sedang buruk, cacing Gu akan langsung mati. Bahkan dengan pengalaman Fang Yuan yang kaya, keteguhan hati, dan resep yang tepat, masih ada kemungkinan gagal. Fang Yuan tidak berkecil hati, dia sudah melihat hal seperti ini berkali-kali. Dia telah melakukan yang terbaik, tetapi masih gagal. Itu hanya bisa disebabkan oleh keberuntungan. Tapi untungnya, jika bukan karena Mon Light Gu sekarat, Little Light Gu sekarat, saya masih bisa membelinya dari toko. Sangat mudah untuk mengisi ulang. Jika Mon Light Gu mati, saya tidak dapat mengisinya kembali dengan mudah. Dia cukup kaya sekarang, kehilangan Little Light Gu. Dia bisa membelinya lagi. Selanjutnya, Fang Yuan memeriksa Mon Light Gu dan Little Light Gu yang tersisa. Di permukaan kedua Gu, tidak ada cahaya. Ini tandanya penyempurnaan telah gagal dan Wom Gu itu sendiri telah rusak. Setelah cacing Gu terluka, tingkat keberhasilan fusi akan menurun. Lebih baik menunggu kedua cacing Gu ini pulih sebelum melanjutkan fusi. Fang Yuan tahu bahwa tergesa-gesa akan sia-sia, jadi dia menyimpan kedua cacing Gu itu. Dia memperkirakan dibutuhkan setidaknya tiga hari sebelum dia dapat memulai fusi lagi. Budidaya belum berakhir. Fang Yuan membuka tangan kanannya. Tangan kirinya putih, dan telapak tangannya putih. Ada bekas sehelai rumput berwarna hijau, yang terlihat seperti tato berwarna hijau tua. Sambil berpikir, esensi purba di celah Fang Yuan mengalir keluar seperti kabut merah samar ke dalam bekas di sepanjang lengannya. Tanda hijau segera menjadi hidup. Ujung rumput muncul dari telapak tangan Fang Yuan, diikuti oleh sembilan daun bundar berwarna hijau giyok, dan terakhir batang rumput yang tembus cahaya. Ada pun akarnya yang tampak seperti akar ginseng tidak terekspos. Di telapak tangannya, tato hijau tua telah menghilang. Hanya tersisa bekas garis hijau tua. Itu mewakili akar rumput, berpotongan dengan garis telapak tangan Fang Yuan. Itu adalah rumput peringkat 2 Gu, rumput vitalitas sembilan daun. Pada saat ini, telapak tangan Fang Yuan seperti sebidang tanah, dan rumput vitalitas sembilan daun tumbuh di atasnya, seperti sebuah karya seni indah yang diukir dari batu giyok. Fang Yuan mengulurkan tangan kanannya dan mencabut bilah rumput. Setiap kali dia memetik sehelai rumput, Fang Yuan akan merasakan sedikit sakit, seperti sehelai rambut dicabut. Setelah sembilan daun dipetik, Fang Yuan meletakkannya di tempat tidur, dan rumput vitalitas sembilan daun di telapak tangannya dibiarkan dengan batang telanjang. Fang Yuan terus mengaktifkan esensi purbanya. Esensi purba peringkat 2 yang berwarna merah samar-samar terus naik dari telapak tangannya, seperti kabut, membungkus batang hijau. Batangnya terus menyerap esensi purba, dan lambat laun, tunas lembut muncul dari bagian bawah batang. Tunas lembut ini berwarna hijau kemerahan, halus dan kecil, dan sangat rapuh, pecah jika dicubit. Fang Yuan terus mengaktifkan esensi purbanya, dan tunas lembut itu perlahan-lahan bertambah besar, warnanya juga menjadi lebih gelap. Akhirnya tumbuh menjadi daun berwarna hijau tua yang sudah matang sepenuhnya. 20 persen cairan primeval telah dikonsumsi. Fang Yuan memeriksa celahnya dan menyimpulkan. Dia hanya memiliki 44 persen cairan primeval, yang berarti dia hanya bisa menumbuhkan 2 daun rumput vitalitas sekaligus. Setelah menumbuhkan 1 batu lagi, Fang Yuan memegang batu Yuan dan dengan cepat memulihkan esensi purba di celahnya. Ketika esensi laut purbanya naik hingga 40 persen, dia terus menumbuhkan daun rumput yang penuh vitalitas. Mengulangi siklus ini selama setengah hari, rumput vitalitas 9 daun sekali lagi diisi dengan 9 helai rumput. Dia tidak lagi memetik daunnya, dan sambil berpikir, rumput vitalitas 9 daun kembali ke telapak tangan kirinya, berubah menjadi tanda hijau. Dia menyimpan 9 daun vitalitas di dalam tas kecil dan menyimpannya di dekat tubuhnya. 1 daun vitalitas adalah cacing gu peringkat 1, dan setiap daun bisa dijual seharga 50 yuan batu. Artinya, hanya dengan 9 daun gu ini, Fang Yuan bisa mendapatkan 450 yuan batu. Tentu saja, Fang Yuan harus mengeluarkan biaya untuk menanamnya. Tetapi bahkan jika dia tidak menghitung biayanya, Fang Yuan telah mendapatkan lebih dari 400 yuan batu. Di antara semua properti keluarga, yang paling berharga adalah rumput vitalitas 9 daun. Mengontrolnya sama dengan mengendalikan tambang emas. Terlebih lagi, rumput vitalitas 9 daun ini memiliki kelebihan, yaitu mudah untuk diberi makan. Ia hanya membutuhkan air dan sinar matahari untuk bertahan hidup, sehingga hampir tidak ada biaya untuk memberi makan. Bagi Fang Yuan, dia bisa menyerahkan semua aset keluarga, tapi rumput vitalitas 9 daun ini, dia harus memegangnya dengan kuat di tangannya. Tentu saja, rumput vitalitas 9 daun ini tidak hanya dimiliki oleh Fang Yuan saja. Di desa tersebut juga ada beberapa orang yang memiliki rumput gu ini. Bahkan ada 5 rumput vitalitas 9 daun, yang merupakan aset kolektif keluarga. Setiap hari, ada master gu logistik khusus yang menjalankan tugas produksi, dan secara bergiliran menumbuhkan daun vitalitas dalam jumlah besar. Bagi Fang Yuan, ini adalah hal yang bagus. Jika dia satu-satunya yang memiliki rumput vitalitas 9 daun, maka klan pasti akan bertindak dan membeli rumput gu ini. Sama seperti bagaimana Gu Yue King Su mewakili klan untuk membeli cacing likor miliknya. Cacing gu langka seperti cacing minuman keras, gu babi hitam putih, rumput vitalitas 9 daun, para petinggi klan berharap bisa mengendalikan mereka, untuk melayani seluruh klan. Tiga hari kemudian, sebuah bola cahaya tiba-tiba meledak di bawah tatapan Fang Yuan, dan seekor cacing gu baru melayang di udara. Itu sangat jelas, bentuknya melengkung seperti bulan, seperti kristal biru. Singkatnya, itu adalah Mon Light Gu. Bentuk setelah tubuhnya membesar satu kali lipat. Tapi itu bukan Mon Light Gu, tapi tingkat yang lebih tinggi, Mon Light Gu peringkat dua. Kali ini, Fang Yuan berhasil melakukan fusi. Mon Light Gu disempurnakan dari Mon Light Gu dan dua Little Light Gu. One Little Light Gu dapat meningkatkan kekuatan serangan Moon Blade sebanyak satu kali lipat. Dua Little Light Gu masih akan meningkatkannya sebanyak satu kali lipat, dan peningkatan ini tidak dapat ditumpuk. Tapi kekuatan serangan Mon Light Gu peringkat dua tiga kali lipat dari Mon Light Gu. Sebenarnya, ada banyak resep fusion untuk Mon Light Gu, dan juga banyak jalur kemajuan. Rute yang diambil Fang Yuan adalah meningkatkan kekuatan serangan Moon Blade secara maksimal. Jangkauan serangan Moon Blade masih 10 meter, dan tidak bertambah. Ada satu rute, itu menggunakan Mon Light Gu dan Scar Stone Gu untuk menyatu. Kekuatan serangan Mon Light Scar Gu yang menyatu tidak berubah, namun jangkauan serangannya akan berlipat ganda, mencapai 20 meter. Ada rute umum lainnya, yaitu menggunakan Mon Light Gu dan Warwine Gu untuk menyatu. Untuk menyempurnakan Gu Moon Wall, setelah digunakan, Moon Blade akan berubah dari biru menjadi hijau, dan pada saat yang sama, serangannya akan berubah dari garis lurus menjadi garis melengkung. Gu Yue King Su mengambil rute ini. Sedangkan untuk Gu Yue Fang Zheng, dia menggunakan Mon Light Gu dan Jade Skin Gu untuk menyatu guna menyempurnakan pakaian bulan. Ini adalah rute yang relatif langka, dan rute tertinggi yang bisa dicapai adalah peringkat 5. Lengkapi harta karun Mon Light King Gu. Namun, memiliki resep peringkat 5 tidak berarti seseorang pasti bisa menyempurnakan Gu peringkat 5. Banyak Master Gu peringkat 5 bahkan tidak memiliki satu pun Gu peringkat 5. Alasan terbesar dari situasi canggung ini bukanlah kurangnya material, namun tingkat keberhasilannya. Fu Xing Gu tidak memiliki tingkat keberhasilan 100%. Semakin tinggi level Gu, semakin rendah tingkat keberhasilannya. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, ketika dia menyempurnakan jangkrik musim-semi musim gugur, tingkat keberhasilannya kurang dari 1%, dan dia gagal berkali-kali. Terkadang, dia beruntung, dan lebih sedikit Gu yang meninggal. Terkadang, dia kurang beruntung, dan semua Gu miliknya mati. Untuk menyempurnakan jangkrik musim-semi musim gugur peringkat 6, dia membutuhkan Gu peringkat 5. Begitu Gu ini mati, seolah-olah semua kerja keras yang dilakukan Fang Yuan akan sia-sia, berubah menjadi gelembung dan menghilang. Fang Yuan gagal lagi dan lagi, dan harus memulai dari awal lagi, menyempurnakan lagi dan lagi, mengumpulkan cacing Gu dan material khusus. Pada akhirnya, dia menimbulkan keributan besar, menyebabkan langit marah dan orang-orang berkecil hati, dan mayat-mayat melayang di lautan darah. Keberuntungannya bagus, dan dia berhasil menyempurnakannya, mendapatkan jangkrik musim-semi musim gugur. Tapi begitu dia mendapatkan Gu peringkat 6 ini, dia diserang oleh orang-orang benar yang mendambakannya, dan bahkan sebelum dia bisa menghangatkan harta karun itu, dia menghancurkan dirinya sendiri. Selama ribuan tahun, tingkat kegagalan yang mengerikan inilah yang menyebabkan banyak master Gu peringkat tinggi gagal di saat-saat terakhir, dan kembali ke keadaan semula. Hanya ada satu cara untuk sedikit menahan tingkat kegagalan ini. Itu adalah Gu penting. Tidak peduli apakah hasil fusi itu berhasil atau gagal, Gu vital seorang master Gu tidak akan mati, paling-paling ia akan terluka. Kenapa seperti ini? Banyak orang menduga hal ini karena Gu yang vital adalah cacing Gu pertama milik master Gu, dan terkait dengan kehidupan master Gu, sehingga membentuk hubungan kehidupan yang misterius. Selama master Gu masih hidup, setelah Gu vital gagal dalam fusi, paling tidak ia akan berada dalam kondisi sekarat. Tentu saja, cacing Gu lain yang menyatu dengan Gu vital masih memiliki kemungkinan untuk mati. Namun meski begitu, sebagian dari hasil guru Gu dapat dipertahankan dan diakumulasikan. Gu yang vital adalah kekayaan dan kepercayaan terbesar seorang guru Gu. Apa yang penting dari Gu, akan sangat mempengaruhi perkembangan master Gu. Sebaliknya, master Gu juga akan secara aktif mencari dan menemukan resep untuk meningkatkan level vital Gu. Beberapa resep peringkat dua, peringkat tiga tingkat rendah, bagi master Gu, malah akan mengurangi prospek pengembangannya. Ketika Fang Yuan mengetahui bahwa jangkrik musim semi-musim gugur telah menjadi Gu vitalnya, mengapa dia begitu bahagia? Alasannya adalah ini. Jangkrik musim semi-musim gugur adalah cacing Gu yang langka dan berharga, mampu menghidupkan kembali manusia, dan kemampuannya sangat menantang. Tidak peduli bagaimana cara memurnikannya, ia tidak akan mati. Jika itu terjadi di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, jangkrik musim semi-musim gugur bukanlah Gu vitalnya, dan jika dia terus menyempurnakannya, akan ada bahaya kematian. Jangkrik musim semi-musim gugur yang mencapai peringkat enam sudah merupakan pencapaian yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar master Gu seumur hidup mereka. Banyak master Gu bahkan tidak memiliki resep peringkat enam, dan dengan susah payah mencarinya. Meskipun jangkrik musim semi-musim gugur tidak dapat digunakan secara maksimal, itu adalah harta terbesarnya. Dibandingkan dengan warisan kekuatan biksu bunga anggur, itu bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. 109. Bunga plum bermekaran di salju yang dingin, pohon wilau ditiup angin musim semi kembali. Tanpa disadari, musim dingin telah berlalu, dan musim semi telah tiba. Aliran gunung yang membeku mulai mengalir kembali. Es di bawah atap rumah bambu, dahan pohon, semuanya meneteskan air jernih di bawah sinar matahari. Pagi harinya kedai agak sepi, tidak banyak pelanggan. Fang Yuan duduk di dalam, dekat jendela. Atas permintaannya, sekat kayu dipasang di sekeliling tempat duduknya, menjadikannya sebuah kompartemen. Angin sepoi-sepoi bertiup dari jendela, membawa aroma bumi yang segar dan harum, membuat orang merasa rileks dan bahagia. Jiang ia duduk di hadapan Fang Yuan, wajahnya penuh senyuman. Ini adalah batu purba untuk perjalanan ini, terimalah. Dia meletakkan empat kantong uang penuh di atas meja dan mendorongnya ke arah Fang Yuan. Tentu saja, kantong uang itu berisi batu Yuan. Fang Yuan tidak membukanya satu persatu, tapi menimbangnya di tangannya. Dia telah berbisnis selama lebih dari 100 tahun di kehidupan sebelumnya, dia tahu berapa banyak batu Yuan yang ada di tangannya. Dia bisa segera merasakan jika ada batu Yuan yang hilang. Tidak ada yang istimewa dari keterampilan ini. Di bumi, ada seorang penjual minyak yang menaruh koin tembaga di mulut botol dan meneteskan minyak ke dalamnya. Minyak membentuk garis dan melewati lubang kecil di tengah koin, tidak ada setetes pun yang tumpah. Ada juga pemanah saleh yang bisa menembakkan dedaunan dari jarak 100 langkah, setiap tembakannya akurat. Seorang tukang daging tua yang telah bekerja selama bertahun-tahun dapat menimbang daging dengan tangannya, dan mengetahui secara pasti berapa beratnya dengan timbangan. Bagaimana dia berlatih sampai level ini? Tidak ada alasan lain, latihan menjadi sempurna. Akumulasi pengalaman. Terkadang, keajaiban bisa tercipta. Setelah kelahirannya kembali, perasaan yang berasal dari pengalaman ini secara alami datang bersamanya. Fang Yuan menimbangnya dengan tangannya, dan setelah memastikan tidak ada masalah, dia mengeluarkan tas kain kecil dan menyerahkannya kepada Jiangya. Jiangya segera mengambilnya dengan kedua tangannya, membuka tasnya, dan memeriksanya dengan cermat. Meskipun Fang Yuan memiliki rumput vitalitas sembilan daun, dia tidak langsung menjualnya. Jika Gu Yue berada di tundra, dia akan sangat ingin melakukannya. Dia sangat ingin melakukannya. Itu baik untuk menjaga hubungan sosial dan meningkatkan pengaruhnya. Tapi Fang Yuan tidak mau melakukannya. Ini hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Karena itu, dia menjual daun vitalitas tersebut kepada Jiangya, dan sebagai pemilik toko, Jiangya menjual guru rumput penyembuh peringkat satu ini. Jiangya adalah adik laki-laki Jiang He. Saat Fang Yuan sedang mencari cacing likor, mata Jiangya berbinar. Saya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Saudaranya, Jiang He, adalah sekutu Fang Yuan. Oleh karena itu, dia diminta menjadi agennya. Tampaknya untuk menjual, itu relatif aman dan dapat diandalkan. Satu, dua, tiga, sembilan. Memang ada sembilan daun vitalitas, lumayan. Jiangya menghitung tiga kali sebelum menutup tasnya dan menyimpannya dengan hati-hati. Kemudian, dia mengangkat cangkirnya dan bersulang untuk Fang Yuan, Tuan Fang Yuan, senang bekerja sama dengan Anda. Izinkan saya bersulang untuk Anda. Cara dia memandang Fang Yuan menyembunyikan rasa iri yang kuat. Bahkan berubah menjadi sedikit rasa cemburu. Setahun yang lalu, saat itu juga musim semi. Pertama kali dia bertemu Fang Yuan, Fang Yuan hanyalah seorang siswa di akademi. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengenakan seragam Master Gu. Tapi sekarang, Fang Yuan tidak hanya mengenakan seragam itu, dia juga mengenakan sabuk merah dengan pelat logam persegi di tengahnya. Dia sudah menjadi Master Gu peringkat dua. Dan kini, dia masih menduduki peringkat satu, mengenakan sabuk hijau. Lupakan hal ini, yang membuat Jiangya semakin iri adalah setelah Fang Yuan memperoleh warisan, dia melompat dari anak miskin menjadi orang kaya. Kedai anggur, bangunan bambu, dan rumput vitalitas sembilan daun yang dia kendalikan, ini semua adalah kekayaan yang tidak dapat diperoleh Jiangya. Bahkan jika dia bekerja seumur hidupnya. Tapi, Jiangya tidak berani menunjukkan rasa cemburu. Fang Yuan menjual daun vitalitas kepadanya, dan dia mendapatkan selisih harganya. Fang Yuan sudah menjadi sugar daddy-nya, dan Jiangya tidak berani menyinggung junior di depannya ini. Huh, perbandingan itu menjijikan, Jiangya mengangkat cangkirnya, wajahnya penuh senyuman, tapi di dalam hatinya dia menghela nafas dalam-dalam. Fang Yuan juga mengangkat cangkirnya, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Meskipun ekspresi Jiangya tidak jelas, dia sudah tua dan berpengalaman, bagaimana mungkin dia tidak bisa memahaminya. Fang Yuan tidak mengambil hati, jika Jiangya tidak cemburu, itu berarti dia memiliki ambisi yang besar, dan sebaliknya, itu akan membuat Fang Yuan mengaguminya. Tapi dia iri dengan pertemuan tak terduga yang terjadi pada Fang Yuan, dan skema ini terlalu kecil, tidak layak untuk disebutkan. Minum secangkir anggur bersamanya hanya karena dia saat ini memiliki nilai tertentu baginya. Jiangya meletakkan cangkirnya, dan berkata dengan penuh semangat, vitalitas yang tersisa di klan, masing-masing dijual seharga 55 yuan batu. Setelah mendengarkan instruksi Anda, rumput gu kami hanya dijual seharga 50 yuan batu, seperti yang diharapkan, pasokan tidak dapat memenuhi permintaan. Tuhan, mengapa Anda tidak menanam daun vitalitas setiap hari, sehingga kami dapat memperoleh penghasilan lebih banyak lagi. Fang Yuan mendengar ini dan menggelengkan kepalanya, dengan tegas menolak, tidak mungkin, menumbuhkan sembilan daun vitalitas sudah menjadi batasku, itu membuang banyak waktu kultifasiku. Inilah perbedaan antara Fang Yuan dan Jiangya, orang-orang biasa ini. Bagi Fang Yuan, batu yuan hanyalah sumber daya budidaya, sebuah alat. Semuanya demi budidaya, dan Jiangya memperlakukan batu yuan sebagai tujuan hidupnya, alasan mengapa dia berkultifasi adalah untuk mendapatkan lebih banyak batu yuan. Namun meskipun Fang Yuan hanya menumbuhkan sembilan daun vitalitas setiap hari, dan menghasilkan lebih dari 400 yuan batu, setelah beberapa hari akumulasi, kekayaannya telah meningkat ke tingkat yang cukup besar. Melihat Fang Yuan menolak, Jiangya tidak berani memaksanya, dan hanya bisa mencibir bibirnya karena kasihan, dan dengan penuh perhatian menuangkan anggur untuk Fang Yuan, dan kemudian untuk dirinya sendiri. Itu benar. Dia menghela nafas, Tuhan, Engkau mempunyai begitu banyak kekayaan, mengapa Engkau harus bekerja begitu keras setiap hari? Dari apa yang saya lihat, mengapa Anda masih harus tinggal di rumah kontrakan kumu itu? Mengapa Anda tidak mengosongkan bangunan bambu dan tinggal di sana sendiri? Kemudian nikahi istri cantik, dan pekerjakan tujuh hingga delapan pelayan untuk melayani Anda. Itu akan menjadi hidup yang bahagia, cek-cek. Fang Yuan tertawa ringan, dan tidak mengatakan apapun. Bagaimana mungkin seekor burung pipit dan burung layang-layang mengetahui ambisi seekor angsa besar? Dia menoleh, dan melihat keluar jendela. Bangunan bambu, dengan salju di atasnya, bermandikan cahaya musim semi yang cerah. Jauh dari sana, ada pohon wilau, cabang-cabangnya dengan daun lembut berwarna kuning dan hijau, bergoyang lembut tertiup angin musim semi yang lembut. Tatapan Fang Yuan sedikit linglung, memikirkan situasinya saat ini. Setelah masalah Fang Zheng terselesaikan, harta benda keluarganya bisa dikatakan telah diamankan. White Jadegu dan Mong Lo Gu telah berhasil disempurnakan. Dapat dikatakan bahwa dia melakukan serangan dan pertahanan. Berikutnya adalah memurnikan cacing likor. Tapi masalah cacing likor lebih merepotkan. Untuk memurnikan cacing minuman keras empat rasa, dia membutuhkan cacing minuman keras kedua, serta anggur asam, manis, pahit, dan pedas. Hal-hal ini, dia bahkan tidak tahu apa-apa. Cacing likor harus dimurnikan, tanpanya, kemajuanku akan berkurang lebih dari setengahnya. Tapi untuk memurnikan cacing minuman keras empat rasa, saya harus menunggu karavan tiba. Menggunakan karavan sebagai peluang, saya juga bisa mengekspos White Jadegu. Dengan cara ini, kekuatan bertarungku dapat ditampilkan, dan aku tidak perlu menahan diri. Fang Yuan sekarang memiliki Mong Lo Gu, White Jadegu, dan bersama dengan pengalaman bertempurnya selama 500 tahun, dia sudah berada di atas sebagian besar Master Gu peringkat 2. Ular sakit Jiao San dan pemimpin kelompok lain yang sedikit terkenal, jika mereka melawannya satu lawan satu, mereka tidak akan menjadi tandingan Fang Yuan. Tapi untuk Chi San, Mo Yan dan King Su, Fang Yuan masih lemah. Pertama, budidayanya tidak mencukupi, Fang Yuan hanya berada di peringkat 2 tahap awal. Tapi mereka semua berada di level atas atau bahkan level puncak. Kedua, dia tidak memiliki cacing Gu yang cukup kuat. Fang Yuan menggunakan cacing Gu untuk berperang. Dia hanya punya dua, tapi Chi San, Mo Yan dan King Su masing-masing memiliki setidaknya tiga, dan mereka juga memiliki kartu truf tersembunyi. Dan di antara rekan-rekannya, Fang Zheng, Mo Bei dan Cicheng secara mengejutkan mulai menunjukkan bakat mereka. Terutama Fang Zheng, setelah mendapatkan pakaian bulan peringkat 2, dia sudah memiliki kekuatan untuk melawan Fang Yuan. Dan seiring berjalannya waktu, budidayanya akan semakin tinggi. Lambat laun, dia akan meninggalkan Fang Yuan jauh di belakang. Kecuali Fang Yuan dapat dengan cepat menyempurnakan cacing minuman keras empat rasa, dia tidak akan mampu mengimbangi Fang Zheng dalam hal kecepatan budidaya. Sedangkan untuk level yang lebih tinggi, Master Gu peringkat 3 dan peringkat 4 itu. Bagi Fang Yuan, tidak perlu membicarakan hasil imbang. Bahkan mempertahankan nyawanya pun merupakan hal yang sulit, apalagi menantang seseorang yang levelnya lebih tinggi. Sangat sulit untuk menantang seseorang dari alam yang lebih tinggi, Fang Yuan tidak memiliki kartu truf dan juga tidak memiliki bakat. Sekalipun dia punya banyak pengalaman bertarung, bahkan seorang ibu rumah tangga yang pandai pun tidak bisa memasak makanan tanpa nasi, tanpa cacing gu yang kuat, pengalaman ini tidak akan ada gunanya. Jika saya bisa memurnikan cacing minuman keras empat rasa, kecepatan kultifasi saya akan lebih memuaskan. Tapi saya masih perlu mengisi kembali beberapa cacing gu. Saya memiliki gugiok putih untuk pertahanan, gumonglo untuk menyerang, dan rumput vitalitas sembilan daun untuk penyembuhan. Saya masih kekurangan deteksi dan pergerakan cacing gu. Meskipun kedua cacing gu ini hanya pelengkap, setelah saya memilikinya, saya dapat menutupi kekurangan saya dan meningkatkan kekuatan tempur saya setidaknya tiga kali lipat. Fang Yuan merenung. Dia tidak perlu belajar langkah demi langkah melalui latihan. Pengalaman hidupnya yang kaya telah membuat dia mengetahui posisi sebenarnya. Suara Jiangya terdengar di telinganya, saya mendengar bahwa baru-baru ini, sepertinya ada seseorang yang mencari masalah dengan Tuhan. Secara khusus menyebabkan masalah di bangunan bambu dan kedai anggur yang Anda sewa. Fang Yuan mengerutkan kening, alur pemikirannya terputus. Tapi, Jiangya benar. Fang Yuan sudah menyelidiki dengan jelas, pamannya, Gu Yue Dong Tu, yang menimbulkan masalah di latar belakang. Setelah diperingatkan oleh Gu Yue Qing Su, dia tidak lagi berani menggunakan Fang Zheng untuk menimbulkan masalah. Namun setelah beberapa saat hening, dia dipenuhi dengan kengganan dan kebencian. Dengan menggunakan koneksinya, dia menyawa beberapa Master Gu untuk menimbulkan masalah di tempat Fang Yuan. Pengusaha paling takut dengan masalah seperti ini. Baru-baru ini, dia meluangkan waktu untuk memeriksa tempat itu. Tuhan muda, seseorang membuat masalah lagi. Pada saat ini, seorang pelayan masuk ke kamar dengan ekspresi cemas dan ketakutan. Oh, alis Fang Yuan mengendur, mengira dia akan bertemu dengannya hari ini. Tidak menunggu Fang Yuan bergerak, Jiang Yuan tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh semangat, Tuhan, mohon tunggu sebentar, saya akan pergi melihatnya. Dia keluar dari layar dan berbalik dalam sekejap mata. Itu Gu Yue Manshi. Wajah Jiang Yuan memucat dan berkata dengan suara rendah. Matanya juga dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Gu Yue Manshi. Fang Yuan bertindak hati-hati, mengetahui pentingnya informasi. Dalam periode waktu ini, dia telah mengumpulkan informasi tentang semua Master Gu peringkat 2 di klan, dan telah menghafal sebagian besar dari mereka. Gu Yue Manshi adalah seorang Master Gu dengan reputasi tertentu, pandai bertahan dan memiliki kekuatan, mengambil peran sebagai pemimpin kelompok Manshi. Dalam hal reputasi, dia sedikit lebih tinggi dari ular sakit-sakitan Jiao San. Bam! Dari luar terdengar suara toples anggur pecah ke tanah. Lalu terdengar suara kasar dan angkuh, Huff, wine jenis apa ini? Ini seperti kencing kuda, kamu berani menjualnya padaku. Huff, mata Fang Yuan berkilat dingin, lalu dia berdiri. 110. Jiangya melihat bahwa Fang Yuan mempunyai niat untuk pergi, dan segera menghentikannya. Tuan Fang Yuan, orang bijak tahu lebih baik untuk tidak bertarung ketika ada kemungkinan yang tidak menguntungkannya. Manshi ini sangat kuat, dia pernah bisa lepas dari tangan Bai Ningbing, dia tidak bisa dianggap remeh. Memublikasikan kekalahannya sebagai kemuliaan, apa yang perlu ditakutkan dari orang seperti itu? Fang Yuan tertawa ringan dan menekankan tangannya ke bahu Jiangya, duduk saja di sini dan minum. Tuhan, Jiangya membuka mulutnya, ingin membujuknya lagi, tetapi dia bertemu dengan tatapan dingin Fang Yuan. Rasa dingin di mata Fang Yuan membuat hatinya bergetar. Lidahnya keludan tidak tahu harus berbuat apa saat dia ditekan kembali ke kursinya oleh Fang Yuan. Fang Yuan mengambil beberapa langkah, mengitari layar dan masuk ke aola. Di tengah meja, seorang Master Gu peringkat 2 meletakkan satu kakinya di bangku cadangan, dan satu lagi di atas meja. Tubuhnya pendek, namun pinggang dan lengannya tebal dan kuat. Jenggot hitam tebal menjulur dari pipinya, menyatu di dagunya. Seluruh tubuhnya tampak memancarkan aura yang ganas. Di tanah di dekatnya, ada toples anggur pecah. Sebagian besar anggur telah meresap ke dalam tanah melalui celah di antara batu bata. Hanya 2 hingga 3 genangan anggur yang ada di permukaan batu bata, atau di dalam toples anggur yang pecah. Lelaki tua itu, yang merupakan penjaga toko, menundukkan kepalanya sangat rendah dan meminta maaf sambil gemetar ketakutan, Tuan, tolong jangan tidak sabar. Jika Anda tidak puas dengan sebotol anggur ini, saya akan memberi Anda sebotol anggur kami lagi. Anggur terbaik gratis. Huff, aku tidak ingin anggur. Anggurmu menjijikan sekali, kenapa kamu masih membuka kedai? Kompensasi? Anda harus memberikan kompensasi. Awalnya suasana hatiku sedang bagus, tapi kalian merusaknya begitu saja. Anda harus memberi kompensasi setidaknya 500 keping batu yuan. Men si menuntut harga selangit. Ini sudah ketiga kalinya, sepertinya kedai ini telah menyinggung perasaan seseorang. Huff, sebaiknya aku tidak datang ke sini untuk minum lagi. Pergi, cepat pergi. Saat para Master Gu bertarung, kita, manusia, menderita. Orang-orang di sekitar meninggalkan tempat duduk mereka, dan hanya beberapa Master Gu yang duduk diam sambil mengobrol. Kudengar kedai ini milik Fang Yuan. Siapa yang tidak menyukainya? Oh, dialah yang orang tuanya telah meninggal. Anak yang mewarisi warisan dan menjadi kaya dalam semalam. Tidak heran beberapa orang tidak menyukainya. Meskipun itu aku, aku juga akan iri. Anda tahu, kami bekerja sangat keras hanya untuk mendapatkan kekayaan ini. Untuk menjalani kehidupan yang damai. Fang Yuan hanyalah seorang pemula. Hak apa yang dia miliki untuk mendapatkan hal-hal ini? Tidak buruk. Bahkan jika itu adalah niat jahat leluhurnya, itu dulu dan sekarang. Sumber daya keluarga terbatas. Setiap orang hanya diberi sejumlah kecil. Bagaimana dia, yang hanya seorang talenta kelas C, bisa menikmati begitu banyak kekayaan di usia yang begitu muda? Sungguh tidak masuk akal. Mansi tidak mencoba memprovokasi dia untuk bertaruh, kan? Jika ini benar-benar pertarungan Gu, saya mungkin benar-benar bisa mendapatkan sepotong daging berlemak. Seseorang menggelengkan kepalanya. Hei, apa menurutmu para tetua itu bodoh? Seseorang mengangguk. Tetapi mungkin bukan itu masalahnya. Bukankah kalian semua memahami kebijakan keluarga setelah bertahun-tahun? Di satu sisi, hal ini secara diam-diam memungkinkan kita untuk bertarung. Orang yang berkuasa berhak mendapatkan lebih banyak sumber daya, bukan? Jika yang lemah tidak dapat mempertahankan hartanya, mereka hanya dapat membaginya. Semuanya untuk kekuatan keluarga. Hem, itu masuk akal. Tapi mari kita lihat dulu. Air ini agak dalam. Dikatakan bahwa Mansi memiliki pensiunan senior di belakangnya. Seseorang merendahkan suaranya dan berkata, Untuk apa kamu berangkat? Berhenti di situ, tidak ada yang bisa pergi. Di atas meja, Mansi tiba-tiba berteriak. Para peminum fana itu sudah berada di depan pintu. Mereka tidak berani menentang kata-kata guru Gu dan langsung berdiri diam di sana. Banyak pejalan kaki juga memperhatikan keributan di sini dan berhenti di depan pintu untuk menonton. Seperti yang diharapkan, mereka murni di sini untuk menimbulkan masalah. Fang Yuan melihat pemandangan ini dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Mansi memperhatikannya. Hem, Anda adalah Fang Yuan itu. Junior, kamu membuka kedai yang bagus, tapi kamu mencoba menipu uangku. Tapi melihat Anda seorang pemula, saya akan memberi Anda kesempatan untuk meminta maaf di depan semua orang. Jika tidak, orang akan mengatakan bahwa saya, Mansi, menggunakan status saya sebagai senior untuk menindas junior seperti Anda. Hahaha. Mansi tertawa, selama kamu meminta maaf dan membungkuk, aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Saya seorang pria yang menepati kata-kata saya. Dia memukuli dadanya dengan keras hingga menimbulkan bunyi yang keras. Dia menunjukkan sikap yang terus terang, namun niatnya tidak bisa disembunyikan dari para Master Gu di sekitarnya. Langkah Mansi jahat. Itu benar. Jika Fang Yuan benar-benar meminta maaf, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di masa depan. Siapapun akan bergegas, menginjak kepalanya, dan menindasnya karena kelemahannya. Namun jika dia tidak meminta maaf, ini berarti mengabaikan seniornya. Sombong dan sulit diatur, dia akan dikucilkan oleh seluruh kalangan. Benar, dia sedang dalam dilema. Aduh, sial. Gu Masters berbisik, dan tiba-tiba, mulut seseorang terbuka cukup lebar untuk menelan sebutir telur bebek. Para Master Gu lain yang menyaksikannya juga tidak jauh lebih baik. Mata seseorang hampir keluar dari rongganya. Seseorang memuntahkan anggur ke mulutnya. Seseorang memandang dengan keterkejutan yang tiada taraf, seperti patung. Mereka telah menatap pemandangan itu, ingin menonton pertunjukan yang bagus. Pada akhirnya, Fang Yuan tidak hanya memenuhi keinginan mereka, dia bahkan memberi mereka, kejutan, yang sangat besar. Ria muda itu melambaikan tangannya dan sebuah pedang bulan terbang keluar. Astaga! Ini adalah pedang bulan Mong Logo. Pedang bulan biru yang menakutkan itu terbang di udara, sebesar wastafel. Di tengah perjalanan, sebuah meja persegi diiris menjadi dua seperti tahu. Hah! Tawa mensi tiba-tiba berhenti. Pupil matanya menyusut saat pedang bulan semakin besar di matanya. Dalam sekejap mata, cahaya bulan biru yang menakutkan menyinari wajahnya, memperlihatkan setiap helai janggutnya. Aura kematian yang kuat menyerangnya. Pada saat genting, mensi kehilangan ketenangannya dan berteriak, monolit gu. Segera, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya abu-abu gelap. Kulitnya menonjol, tumbuh menjadi kulit batu. Namun sebelum kulit batunya tumbuh sempurna, pedang bulan Fang Yuan telah membekas di dadanya. Dengan suara lembut, kulit batu itu terbelah, dan luka panjang dan miring muncul di dada mensi. Darah muncrat seperti aliran. Ah! Rasa sakit yang hebat menyerang sarafnya, dan mensi berteriak ketakutan, suaranya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka Fang Yuan akan menyerang tanpa mengatakan apapun. Dia benar-benar berani menyerang. Di desa, dia langsung menggunakan cacinggu. Melawan anggota klannya sendiri. Belum lagi mensi, bahkan penonton lainnya pun terperangah. Ekspresi tidak percaya. Apa yang terjadi? Apakah anak ini gila? Dia tidak berkata apa-apa dan hanya menyerang. Dia tidak takut membunuh mensi. Dia ditolak oleh aulah hukuman, dan sekarang dia harus membayar dengan nyawanya. Kaum muda sangat impulsif. Apakah kamu baru saja melihat pedang bulan itu? Itu bukan Mon Light Gu, tapi Mong Lo Gu. Tidak disangka Fang Yuan telah menyempurnakan Mong Lo Gu. Fang Yuan, apa yang kamu lakukan? Mensi berdiri di atas meja persegi, berteriak dengan ekspresi jahat, suaranya seperti guntur. Kulitnya menonjol, tumbuh menjadi kulit batu dan menjadi lebih tebal. Lukanya juga tertutup kulit batu. Namun darah dalam jumlah besar masih mengalir keluar, namun tidak lagi mengalir keluar seperti sebelumnya. Ekspresi Fang Yuan dingin dan acuh tak acuh saat dia berjalan perlahan. Dia tidak berbicara, atau lebih tepatnya berbicara. Tepatnya, dia tidak berbicara. Dia menanggapi Mensi dengan sebuah gerakan. Pedang bulan lainnya. Astaga! Crescent Blade terbang melintasi jarak pendek. Anda, Mensi tidak punya waktu untuk berbicara, dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk melindungi kepala dan dadanya. Kedua lengannya ditutupi batu tebal berwarna abu-abutua, seolah diukir dari batu. Mereka tebal dan kuat. Pedang bulan itu tercetak di lengannya, menciptakan luka yang dalam. Sebuah luka dalam terukir, dan batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya terciprat keluar. Kekuatan Moon Blade menyebabkan tubuh Mensi bersandar ke belakang. Tubuhnya tertutup bebatuan tebal sehingga menyebabkan berat badannya bertambah tajam. Akhirnya, meja persegi yang diinjaknya tidak dapat menahan beban, dan dengan retakan, meja itu roboh seluruhnya. Mensi tidak bisa berdiri dengan mantap, dan jatuh ke tanah, memperlihatkan kelemahan dalam pertahanannya. Fang Yuan berjalan perlahan, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Memahami kekurangannya, dia menembakkan Moon Blade lainnya. Moon Blade menembus udara, menciptakan suara siulan. Mensi dengan cepat mengulurkan tangannya, tapi dia meremehkan pengalaman pertempuran Fang Yuan. Meskipun Moon Blade adalah serangan garis lurus, namun miring pada sudut yang licik, tidak sepenuhnya tegak lurus dengan tanah. Lengan Mensi memblokir separuh pedang bulan, tetapi separuh lainnya tercetak di dadanya. Segera, lukanya semakin parah, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari dada Mensi. Apakah dia akan membunuh seseorang? Master Gu peringkat dua yang sedang duduk di kursi mereka tidak bisa duduk diam, dan berdiri. Manusia bahkan tidak berani bernapas. Mereka saling memandang dengan ketakutan dan kegembiraan. Para Master Gu yang saling membunuh telah memicu sesuatu di dalam hati mereka yang telah lama tertekan. Mensi bernapas dengan kasar, mencoba untuk bangun, tetapi lukanya tertarik. Rasa sakit yang hebat menyebabkan dia gagal, dan dengan keras, dia terjatuh lagi. Fang Yuan berjalan perlahan. Mensi kehilangan banyak darah, wajahnya pucat. Dia memandang Fang Yuan dengan ketakutan. Langkah Fang Yuan yang dingin dan lambat mendekatinya, memberinya tekanan yang sangat besar. Fang Yuan, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu akan ditangkap oleh ruang hukuman. Kaki Mensi bergesekan dengan tanah, bergerak mundur. Darahnya mengalir keluar, mengikuti tubuhnya, menggambar jejak terang di lantai batah hijau. Semua orang diam. Semua orang terpana oleh aura dingin Fang Yuan, menahan napas saat menonton. Tidak ada yang merasa Mensi tidak berguna, tanpa gaya apapun. Jika itu mereka, mereka tidak akan lebih baik dari Mensi. Fang Yuan berjalan di depan Mensi, mengangkat kakinya, dan dengan keras menginjak luka di dada Mensi. Mensi menghirup udara dingin karena rasa sakit. Fang Yuan menginjak tanah lagi, dan Mensi merasa seperti ditabrak oleh babi hutan, menginjak injak tubuhnya yang terus menginjak-injaknya. Dia tidak tahan lagi, dan menjerit kesakitan. Bahkan dengan perlindungan kulit batu yang tebal, dadanya dihancurkan oleh Fang Yuan, dan darah mengalir keluar dari lukanya. Lebih penting lagi, tangan kanan Fang Yuan ditutupi lapisan cahaya bulan biru yang menakutkan, memadat dan tidak terlepas. Ini adalah tanda serangan Moonlet. Mensi cemas dan tidak berani bergerak. Kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Dia menatap dengan mata terbuka lebar, dan berteriak dengan susah payah. Aku tidak akan membunuhmu. Fang Yuan mengucapkan kata-kata pertamanya sejak dia muncul. Nada suaranya sangat tenang. Dalam keheningan kedai anggur, kata-katanya jelas masuk ke telinga semua orang. Tetapi aku dapat melumpuhkanmu, mematahkan salah satu lenganmu, atau mematahkan salah satu pahamu. Menurut aturan klan, saya harus memberi kompensasi kepada Anda dengan sejumlah besar batu Yuan, dan saya akan dipenjara. Tapi kamu, kamu hanya bisa menghabiskan sisa hidupmu di tempat tidur, kecacatanmu telah sangat mengurangi kekuatan tempurmu. Anda tidak bisa lagi keluar untuk menjalankan misi. Apakah menurut Anda hasil seperti ini dapat diterima? Fang Yuan menatap mensi dan berkata perlahan. Sebuah suara dingin memasuki telinga mensi. Itu membuat jantungnya berhenti berdetak, dan tubuhnya gemetar. Dia membuka mulutnya, dan terengah-engah. Pikirannya menjadi semakin kacau. Kekuatan kaki Fang Yuan membuatnya merasa seperti sedang ditekan oleh batu besar, dan dia merasa semakin sulit bernapas. Sial, sial, jika saya telah mengambil tindakan pencegahan, jika saya tidak lengah, dan terluka parah sejak awal, bagaimana mungkin? Eh. Suara mensi tiba-tiba berhenti, karena tatapannya bertemu dengan mata Fang Yuan. Dia berbaring di tanah, dan melihat ke atas. Kelopak mata Fang Yuan setengah tertutup, dan mata gelapnya menatap ke arahnya. Sepasang mata yang luar biasa. Jika dipenuhi dengan niat membunuh, mensi tidak akan takut. Tapi sepasang mata ini, itu dipenuhi dengan semacam rasa dingin. Sikap dingin ini adalah arogansi terhadap kenyataan, penghinaan terhadap orang-orang di dunia, menginjak-injak kehidupan, dan mengabaikan aturan. Sepasang mata ini, sepasang mata ini, murid mensi menyusut hingga seukuran jarum, dan kenangan terdalam di hatinya muncul ke permukaan. Itu adalah mimpi buruk dalam hidupnya. Dua tahun lalu, malam diterangi cahaya bulan di hutan bambu. Seorang anak muda berpakaian putih, juga menginjaknya. Sial, sial, jika saya menyempurnakan monolit Gu, bagaimana Anda bisa menghancurkan pertahanan saya? Kematian sudah dekat, dia berteriak histeris, dipenuhi kengganan. Oh, karena sudah seperti ini, aku tidak akan membunuhmu kali ini. Bibir pemuda berpakaian putih itu melengkung, menunjukkan senyuman tertarik. Setelah kamu kembali ke desa, berkultivasi dengan baik, dan menyempurnakan monolit Gu, barulah kita akan bertarung. Hehehe, semoga kedepannya bisa menambah semangat dalam hidupku. Mengatakan demikian, anak muda itu mengangkat kakinya, membiarkannya pergi. Mensi bernapas dengan kasar, terbaring di tanah. Dia tidak menyangka akan terjadi kejadian mendadak seperti itu. Dia menatap kosong ke arah pemuda berpakaian putih itu. Anak muda itu memandangnya seperti sedang melihat seekor semut, berbicara dengan acuh tak acuh, masih belum pergi. Tubuh Mensi gemetar, dan dia segera bangkit, tersandung saat melarikan diri. Pemuda berpakaian putih ini tak lain adalah jenius nomor satu di desa Bai, Bai Ningbing. Saat itu, dia hanya peringkat dua, tapi dia sudah bisa membunuh tetua klan peringkat tiga. Mensi berhasil melarikan diri dengan nyawanya, dan dengan demikian reputasinya meningkat. Dalam dua tahun ini, wajah Bai Ningbing sudah kabur dalam ingatannya. Satu-satunya hal yang dia ingat adalah matanya. Sepasang mata yang acu tak acu dan acu tak acu, tinggi dan perkasa, menyembunyikan kebanggaan yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Untuk berpikir, untuk berpikir, tidak disangka dia akan melihat sepasang mata ini di desanya sendiri. Pada saat ini, hati Mensi dipenuhi ketakutan, kengganan dan kemarahan di hatinya lenyap, dan dia tidak memiliki semangat juang yang tersisa. Perubahan ekspresi Mensi dilihat oleh Fang Yuan. Anak muda itu sedikit terkejut, tidak menyangka Mensi ini tidak berguna. Tapi, lupakan saja, dia hanya seorang pengecut. Fang Yuan telah mencapai tujuannya, dan dia mengendurkan kakinya, kamu bisa nyahlah sekarang. Mensi sepertinya telah mendengar suara makhluk abadi, dan dengan wajah pucat, dia tersandung keluar dari kedai minuman. Semua orang terdiam. Fang Yuan berdiri di tempat, melihat sekeliling. Para master gu di sekitarnya, ada yang berada di peringkat satu dan ada yang berada di peringkat dua, semuanya menghindari garis pandangnya. Penjaga toko dan para pelayan memandangnya dengan kaget, gembira, dan memuja. Siapa yang tidak menginginkan pendukung yang kuat? Di belakangnya, Jiangya tercengang. Dia mendengar keributan itu dan berlari keluar, hanya untuk melihat adegan Fang Yuan mengusir Mensi. Itu adalah Gu Yue Mensi. Dia sangat terkejut, dan pandangannya terhadap Fang Yuan telah berubah. Kecemburuan sudah hilang. Pada saat ini, Jiangya tiba-tiba mengerti mengapa Fang Yuan mencapai prestasi seperti itu. Karena dia tidak bisa mengikuti, dia bukan tipe orang yang sama denganku. Terima kasih telah menonton!